Ya, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian Jemaat Tuhan di dalam pendalaman Alkitab pada saat ini dan kita akan membahas kelanjutan di dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai 33 dan juga Yesaya pasal yang 31 ayat 1 sampai 9 dan Yesaya pasal 32 ayat 1 sampai 20 dan juga nanti terakhir Yesaya pasal 33 ayat 1 sampai 24 Nah, sebelum kita akan membahasnya Bapak Ibu kita akan berdoa bersama-sama untuk memohon pertolongan daripada Allah Rukdus untuk memberikan kita pengertian, pemahaman supaya pendalaman Alkitab ini bisa mengubah hidup kita dan juga meyakinkan kita bahwa Allah kita itu adalah Allah yang hidup yang selalu hadir dan menyertai kehidupan kita mari kita akan berdoa Bapak di surga kami mengucap syukur atas segala kasih dan kemurahanmu dalam hidup kami hingga saat ini kami rindu untuk belajar firmanmu dan kiranya melalui firmanmu yang kami renungkan, baca bersama-sama ya Tuhan melalui pendalaman Alkitab saat ini mengubahkan hidup kami dan membawa kami semakin hari semakin menaklukan diri kami kepada Tuhan dan kagum terhadap karyamu yang agung yaitu melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib dan meyakinkan kami melalui kebangkitanmu dan juga menegukan kami bahwa suatu saat kami engkau akan datang kembali yang kedua kali menjemput kami anak-anakmu terpuji langkau ya Tuhan berkati seluruh jemaahmu dan juga hambamu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menjawab syukur haleluya, amin nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian saya senang sekali kita bisa bertemu kembali di dalam pendalaman Alkitab saat ini Saudara ya saya juga percaya bahwa Saudara juga dengan sukacita kita bisa mengikutinya baik melalui online maupun juga melalui on-site melalui pendalaman Alkitab-Kitab nah Saudara minggu yang lalu tentunya kita sudah pelajari bersama-sama Saudara ya bagaimana mengisahkan tentang kecamaan terhadap Yehuda maksudnya kecamaan Tuhan terhadap Yehuda dimana mereka menyusun rencana-rencana mereka rencana-rencana mereka bahkan melaksanakan rencana-rencana mereka yang seolah-olah Tuhan tidak tahu bahkan mereka di dalam rencana mereka itu sebenarnya itu adalah satu menunjukkan penolakan mereka terhadap Tuhan dan akhirnya di dalam segala yang mereka lakukan itu yang mereka bergantung kepada Mesir dan juga Asyur nah hal-hal semacam inilah yang sebenarnya mereka mengabaikan kekuatan dari Tuhan tidak lagi bersandar kepada Tuhan dan akhirnya Saudara usaha tersebut atau usaha mereka itu menjadi sia-sia nah kalau sia-sia akhirnya berunjung pada keruntuhan kenapa? karena sudah minggu yang lalu kita pelajari hal itu karena mereka menolak Tuhan dan firmannya yang disampaikan oleh Yesaya jadi mereka sebenarnya menolak Tuhan dan juga firmannya nah tidak hanya saja itu Saudara dari pemimpin-pemimpin bahkan sampai rakyat mereka menolak firman Tuhan itu mereka menolak Tuhan dalam hidup mereka suka menyandarkan diri pada yang mereka anggap itu adalah memiliki kekuatan padahal pada akhirnya itu mengecewakan hati mereka justru tidak hanya saja mengecewakan mereka tetapi justru Tuhan marah kepada mereka hati mereka berpaling dari Tuhan jadi walaupun demikian Saudara Allah merindukan pertobatan dari umatnya Allah sekali lagi merindukan pertobatan daripada umatnya sehingga di dalam bagian khususnya Yesaya pasal 8 ayat 30 ayat 18 boleh kita membacanya Saudara ya berkata demikian ya sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu sebab Tuhan adalah Allah yang adil berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Tuhan coba dari rangkaian ini Saudaraku Allah itu Saudara atau Tuhan itu sesungguhnya Allah itu di tengah-tengah kebebrokan moral mereka bahkan di dalam kedegilan hati mereka bahkan di tengah-tengah berpaling mereka dari Tuhan justru Tuhan kasih pelajaran kepada mereka yang seharusnya mereka anggap bisa menolong mereka yang selama ini yang bisa mampu membantu mereka bahkan yang mereka anggap itu adalah bisa melindungi mereka justru Tuhan membuat mereka menjadi kecewa mereka tidak hanya saja itu Tuhan memberikan satu pelajaran kepada mereka supaya apa? supaya menyadarkan mereka dan akhirnya mereka bisa kembali kepada Allah nah itu tujuan Allah sebenarnya nah di dalam semuanya itu rangkaian itu Saudara sesungguhnya Allah itu apa Saudara? menunjukkan kesabarannya nah itu sebabnya pokok bahasan di dalam ayat yang ke-18 itu kesabaran Tuhan itu jadi melalui peringatan-peringatan sesungguhnya sesungguhnya Allah bermurah hati kepada umatnya itu sebabnya ditekankan di dalam ayatnya yang ke-18a tadi dia mengatakan saya baca sekali lagi sebab itu Tuhan menantinantikan saatnya hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu jadi Saudara aku yang dikasih Tuhan Nabi Yesaya itu memberikan peringatan-peringatan keras mengenai hukuman Tuhan yang dasar atas sikap Yehuda itu sesungguhnya apa sih? yaitu untuk menunjukkan bahwa Allah itu masih memberikan kesempatan bagi umatnya ia sabar terhadap mereka ia mau menantikan mereka jadi Tuhan itu ingin menyatakan kemurahan hatinya kepada umatnya dan memberikan memberkati semua yang rindu datang kepada Tuhan sekali lagi Saudara ya sedemikian Allah itu sabar kepada mereka yang mau menantikan mereka yang telah berpaling dari dia loh Saudara wah saya tidak bisa membayangkan bagaimana kesabaran Allah itu tetapi jangan sampai Saudara aku yang dikasih Tuhan kesabaran Allah itu kita salah gunakan jangan jangan sampai oh mungkin kita mengatakan Allah itu kan sabar ya sudah saya berbuat dosa saja atau saya tidak mau bergantung kepada Tuhan maka Saudara justru sebaliknya yang kita alami justru itu apa kita akan menikmati sesuatu hal yang menyedihkan di luar Tuhan itu sebabnya Allah itu selalu menantikan merindukan umatnya supaya umatnya itu mereka menikmati segala kelimpahan di dalam dia kelimpahan itu tidak identik dengan duit ya Saudara tidak Saudara tetapi kelimpahan itu ada satu perlindungan ada satu ketenangan ada satu damai yang ada di dalam hati mereka nah Saudara aku sekali lagi Tuhan tetap ingin bermurah hati kepada umatnya dan memberkati umatnya yang rindu atau yang datang kepadanya bukankah itu yang dinyatakan di dalam Masmur Pasal 42 ayat yang ketiga Saudara demikianlah suara kenyabian yang benar peringatan ancaman hiburan dan janji keselamatan jadi semua ini berjalan bersamaan tidak hanya saja tentang ancaman peringatan peringatan tidak Saudara ya tetapi juga ada hiburan ada penghiburan tetapi tidak hanya saja tentang penghiburan Saudara tetapi juga ada janji keselamatan jadi Saudara suara kenabian itu Saudara tidak hanya menekankan tentang ancaman dari Tuhan hukuman 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 tidak Saudara tetapi juga suara kenabian itu ada satu hal yang menyampaikan bahwa orang yang di tengah-tengah pergumulan sekalipun Allah beserta dengan mereka tidak hanya saja itu juga di dalam suara kenabian itu firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka itu ada janji keselamatan nah boleh kita melihat Saudara di dalam bagian ini hal yang pertama bahwa Tuhan menantikan atau menanti umatnya itu sebabnya dikatakan di dalam ayat 18 sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya kehendak menunjukkan kasihnya kepada kamu artinya apa Tuhan itu mau menunjukkan kasihnya kepada umatnya kata menanti-nantikan mengungkapkan kepercayaan sabar akan kehadiran janji dan tujuan Tuhan kepada mereka bukankah itu yang sudah kita nanti kita akan pelajari di dalam pasal 48 ayat 9 sampai 11 Saudara Hosea juga 11 ayat 8 sampai 11 bahkan di saat krisis kesulitan pergumulan kehidupan dan ketidakpastian meskipun bangsa ini secara keseluruhan kurang beriman kepada Tuhan tetapi Tuhan bersabar terhadap mereka dan tidak menimpahkan kebinasaan kepada mereka semua sampai orang-orang tersisa yang menyesal diantara mereka akan berpaling dengan beriman kepadanya itu satu apa namanya itu loh Saudara apa namanya kesabaran Tuhan Tuhan yang maha adil menetangkan hukuman ya dan kebinasaan yes tetapi akan tetapi juga Tuhan adalah yang penuh kasih dan setia yang menyerukan orang supaya bertobat untuk menerima keselamatan dari dia sungguh indah saudara ya ayat yang indah ini sungguh ayat yang indah dan pembalikan yang mengejukan yang mengungkapkan karakter daripada Tuhan tidak hanya saja murka terhadap dosa itu tetapi di sisi yang lain juga dia adalah Allah yang mau mengasihi mereka yang mau ber datang kembali kepada Tuhan yang kedua saudara di dalam bagian ini saudara di dalam ayat 18 itu ada satu kalimat tadi ia mengasihi umatnya di dalam ayat 18 B tadi dikatakan sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu sebab Tuhan adalah Allah yang adil berbahagialah semua orang yang menanti nantikan dia saudara aku indikasi Tuhan sangat menajubkan sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu kata kerja atau bangkit disini disini menunjukkan bahwa Tuhan benar-benar siap untuk segera bertindak karena saat itu sudah hampir tiba artinya Tuhan dengan sukacita akan menunjukkan kepada mereka kebaikannya dan karunianya yang berlimpah jadi bukan kepura-puraan saudara sekali lagi bangkit kata kerja bangkit disini saudara menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar siap untuk segera bertindak karena saat itu sudah hampir tiba Tuhan dengan sukacita dengan keba karakternya akan menunjukkan kepada mereka tentang kebaikannya dan karunianya yang melimpah bahkan tidak hanya saja itu saudara ia adil bagi umatnya Tuhan melakukan semua hal tersebut supaya Tuhan adalah Allah yang adil dia tidak sembarangan Allah yang adil keadilan Tuhan di satu pihak menghukum segala penyelewengan atau pelanggaran bahkan dosa akan tetapi saudara di pihak lain membebaskan dan menyelamatkan orang yang menantinantikan dia nah di dalam bagian C tadi yang terakhir orang yang beriman yang teranyaya serta tertindas dan yang mencari kelepasan padanya kelak akan melihat dia menghukum orang fasik jadi tidak main-main itu saudara itu adalah satu kesungguhan dari Allah bahkan yang keempat yang mengatakan yang memberkati mereka berbahagialah semua orang yang menantinantikan dia di dalam ayatnya yang keenam D yang sudah kita lihat perhatikan hubungan antara Tuhan yang menantikan manusia dengan manusia yang menantikan Tuhan ada satu relasi fellowship ada persekutuan dengan Tuhan relasi intim saudara dengan Tuhan nanti kita bahas hal itu saudara di dalam saya pasal 64 ayat yang 4 dan anugerahnya selalu selaku hakim yang adik jadi saudara jika Tuhan menantinantikan untuk menunjukkan kasih setianya maka patutlah manusia menantinantikan juga tindakan kasih setia dari Tuhan itu sikap menanti semacam ini penting sekali dalam kehidupan iman kita karena sikap yang sedemikian saudara memberikan ketenangan sikap menanti itu akan memberikan harapan sikap menanti itu adalah suatu kewaspadaan sikap menanti itu itu adalah satu kebersandaran kita kepada Tuhan bukan berarti menanti disini diam bukan tetapi sekali lagi sikap menanti semacam ini penting sekali dalam kehidupan iman kita karena sikap yang demikian memberikan ketenangan memberikan pengharapan dan juga kewaspadaan bisa kita melihat di dalam bagian ini lalu apa aplikasinya di dalam hidup kita aplikasinya saudara manusia harus percaya pada karakter Tuhan dia ingin untuk memberkati semua orang yang menantikannya itu sebabnya dia mengatakan tadi aku menanti nantikan Tuhan jiwaku menanti nanti dan aku mengharapkan firmannya kata masmur pasal 130 ayat yang kelima sungguh menajukan kita lanjut ya saudara di dalam desa ayat 30 19 sampai 22 berkata demikian sesungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem engkau tidak akan terus menangis tentulah Tuhan akan mengasihi engkau apabila engkau berseru-seru pada saat ia mendengar teriakmu ia akan menjawab dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serbah sedikit namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi tetapi matamu akan terus melihat dia dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakang inilah jalan berjalanlah mengikutinya entah kamu menganan atau mengiri engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapisi dengan emas engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya keluar nah saudara di dalam bagian ini saudara di dalam pasal 30 ayat 19 sampai 22 ini sudah ada satu janji keselamatan bagi Zion jadi bagian ini menjelaskan apa yang akan Tuhan kerjakan di masa depan untuk sebuah pertobatan dimana saudara doa mereka dijawab oleh Tuhan makanya dikatakan di dalam ayat 19 hai bangsa di Zion yang diam di Jerusalem engkau tidak akan terus menangis artinya apa Tuhan menjawab doa mereka Jerusalem dan Zion seringkali disebut bersama-sama saudaranya hal yang sama misalnya di dalam Yesaya pasal 4 ayat 3 dan pada zaman eskatologis atau ke depan merupakan juga pusat keselamatan dimana apa tidak lagi ada tangis dan maut melainkan hanya ada sejahtera hanya ada sukacita ada kebahagiaan yang sempurna dan kekal kita sudah pelajari hal itu di dalam Yesaya pasal 25 ayat yang ke-6 sampai 12 jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan itu adalah satu janji yang telah Tuhan anugerahkan bagi mereka bagi orang-orang yang percaya dan apabila engkau berseru-seru yang mengatakan tadi ia akan menjawab ayat 19 menantikan Tuhan tidak bisa tanpa berseru-seru kepada Tuhan tetapi menantikan Tuhan ada satu action ada satu tindakan kasih Tuhan tidak dinyatakan eh sudahlah tidak sudahlah tetapi kita juga setelah Tuhan jamah hati kita lalu ada satu kerinduan yang lahir dalam hati kita orang beriman harus rajin di dalam doa dan dengan segenap hati berseru kepada Tuhan Tuhan pasti akan mendengar dan memberikan pertolongan mereka yang diam di Sion dan Yerusalem diperingatkan bahwa ada datang masa penindasan dan penderitaan sebagai akibat dari pelaksanaan hukuman Tuhan atas seluruh dosa mereka bagi umatnya dalam keadaan demikian saudara mereka akan makan roti kesesakan dan minum air penindasan secara harafiah saudara dapat berarti bahwa mereka akan mendapat jata roti dan air sebah sedikit itu sebabnya di dalam ayat 28a seperti yang biasa diberikan kepada orang dalam penjara berkekurangan saudara kedua istilah ini saudara dapat berarti bahwa kesesakan dan pendindasan menjadi makanan dan minuman sehari-hari coba kita bayangkan itu oleh karena pelanggaran dan dosa mereka sehingga mereka mengalami yang sedemikian Tuhan memberi umatnya kesukaran tetapi dia berjanji untuk apa untuk menyertai mengajar dan menonton mereka selama masa-masa yang sukar itu artinya apa sekalipun saudara itu akibat dari tindakan mereka atau kesalahan dan pelanggaran dan dosa mereka tetapi bukan berarti Tuhan sudah tidak saudara Tuhan tetap melihat mereka mengontrol mereka pengajarmu itu tidak akan menyembunyikan diri lagi di dalam ayat 22 20B saudara dia yang menjadi jalan kebenaran dan sekaligus menjadi petunjuk jalan bagi semua orang yang diselamatkan dia akan mengajar mereka melalui penderitaan dan pencobaan memberi mereka petunjuk yang pasti untuk setiap langkah mereka dan mencegah agar mereka tidak sesat hal yang ketiga bisa kita melihat bagaimana bimbingan ilahi atau Allah itu di dalam ayat 21 pengajar itu akan menjadi seperti seorang penunjuk jalan yang berjalan di belakang untuk mengetahui dan menjamin bahwa tidak ada seorang pun akan tersesat dan ketinggalan di tengah jalan pada saat rakyat Yerusalem meninggalkan jalan Tuhan dia akan menegur mereka dia mengingatkan mereka dia memperingatkan mereka dengan tegas nah di dalam bagian ini bisa kita melihat respon terhadap anugerah Tuhan respon pertobatan yang tegas dan radikal itu adalah dengan penghancuran patung-patung berhala bisa kita sudah membaca tadi di dalam ayat yang ke-22 dan juga bisa kita paralelnya di dalam keluaran pasal 32 ayat 20 dalam hal tidak boleh lagi ada kompromi sedikit pun kalau umpanya seseorang sudah berbalik kepada Tuhan maka jangan lagi kompromi dengan hal-hal yang lama tapi walaupun kadang-kadang kita jatuh tetapi bukan dengan sengaja membiarkan diri kita untuk berdosa kadang-kadang orang ya saudara bahkan keberatan kita itu membiarkan diri kita untuk jatuh jangan saudara jangan kompromi lagi tetapi berdiri tegah berdiri kokoh atas kebenaran firmannya bangun dasar kita di atas fondasi yang kuat yang kokoh itu batu karang yang kokoh itu itu Tuhan kita Yesus Kristus lalu apa aplikasinya dalam hidup kita hari ke sehari ketika saya dan saudara mengalami kesulitan belajarlah untuk menghargai pengalaman itu dan bertumbulah di dalamnya ingatlah bahwa Tuhan mungkin sedang menunjukkan kasihnya dengan sabar berjalan bersama dengan saudara dan saudara melewati masa-masa kesengsaraan itu jangan hati kita menjadi ciut makanya dikatakan ada satu pengharapan tetapi justru kita merenungkan semakin hari semakin dekat kepada Tuhan melangkah semakin dekat kepada Tuhan Tuhan Yesus Kristus sesudara aku yang kasih Tuhan kita akan melanjutkan di dalam ayatnya yang ke 23 sampai 25 23 sampai 25 berkata demikian lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladang mu dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah limpah pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas sapi sapi dan keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap yang sudah ditampi dan diayak dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai pada hari pembunuhan yang besar apabila menara-menara runtuh nah sudah saudara-saudara komunikasi Tuhan di dalam bagian ini janji keselamatan bagi Zion makanya digambarkan tadi melalui apa kemakmuran pertanian saudara ya disamping berkat-berkat rohani saudara misalnya tadi berkat-berkat rohani janji keselamatan itu Tuhan juga memberikan berkat-berkat secara material materi secara natural secara alami itu Tuhan sediakan kesuburan tanah dan panai yang melimpah untuk memberikan makanan kepada manusia dan ternaknya karena memang zaman itu ya saudara zaman pertanian atau agraria atau peternakan saudara atau perekonomian kalau panjang zaman sekarang Tuhan janjikan hal itu Tuhan berikan hal itu tetapi itu bukan menjadi fokus kita Bapak Ibu tetapi kepada Allah yang menjadi sumber segala sesuatu sumber keselamatan kita sumber keselamatan jiwa kita artinya apa bisa kita melihat disini dia berjanji akan memulihkan mereka dari penderitaan akibat dosa mereka huji Tuhan itu sebabnya tadi dikatakan kelimpahan hujan Tuhan akan memberikan hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladang muayat 23a hujan tepat pada waktunya yaitu segera setelah benih ditaburkan adalah pemberian anugrah Tuhan bahwa pada masa yang lampau orang-orang Yehuda pun telah digoda oleh kebaktian kepada Baal dengan adanya patung-patung tuangan atau patung kayu yang disembah saya pasal 30 ayat 22 yang dianggap sebagai dewa kesuburan dan pemberi makanan dan keselamatan bagi manusia mereka mereka anggap demikian tetapi tidak demikian sudah mencurahkan berkat tepat pada waktunya ini merupakan bukti kasih setia Tuhan seperti yang telah dijanjikan berkali-kali di dalam ulangan 11 ayat 13 misalnya pasal 28 ayat 13 misalnya di dalam masmur pasal 72 ayat 16 misalnya jadi saudara kuindikasi Tuhan tidak hanya saja itu saudara dikatakan tadi kualitas produksi itu loh saudara dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah ayat 23 B kualitas produksinya itu buh luar biasa tanah yang subur itu menghasilkan panenan yang berlimpah berkat Tuhan memberikan yang terbaik dengan limpah kemamuran penggembalan atau peternakan mereka ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas ayat 23 C tanah yang subur itu akan memberikan padang rumput yang luas untuk memberikan makanan yang berlimpah kepada ternak milik mereka dah siap selain janji keselamatan itu tentang apa tingkat kemakmuran mereka begitu berlimpah hasil pertanian bahkan sapi-sapi dan keledai-keledai akan memakan makanan campuran yang sedap ayat 24 dikatakan sapi dan keledai ini biasanya makan jerami atau rumput bukan makan campuran dari gandum yang sekamnya sudah dibuang namun di masa yang akan datang tanah Israel akan menghasilkan banyak makanan sehingga hewan-hewan pun bisa makan gandum semua ini sebenarnya apa menunjukkan kemakmuran dan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh manusia dan binatang baik di rumah maupun di ladang dan kandang binatang kesuburan tanah tidak hanya bergantung dari turunnya hujan melainkan juga adanya persediaan air yang melimpa dari dalam tanah itu sendiri dari gunung setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang berjulang akan memancarkan sungai-sungai itu dicatat tadi di dalam ayat 25 orang tidak usah takut kekurangan air baik di tempat rendah ataupun tinggi lalu aplikasinya di dalam hidup kita yaitu tujuan pemulihan dari Tuhan adalah menegaskan ulang pengakuan iman mereka kepada dia bahwa dialah satu-satunya sumber pertolongan sekali lagi Bapak Ibu tujuan pemulihan dari Tuhan adalah menegaskan kembali pengakuan iman mereka bahwa dialah atau Tuhan lah satu-satunya sumber pertolongan kalau bahasa kerennya ojo lagi hatimu gandoli Mesir itu asur itu yang kamu anggap apa namanya kuat gagah justru itu mengecewakan kamu justru membuat kamu hidup dalam kesiasiaan justru kamu berharap kepada mereka bahkan dia tidak berdaya bahkan tidak mampu menolong jadi saudara janji keselamatan bagi Zion itu berkat pemulihan penyembuhan ini digunakan untuk menggambarkan munculnya umat Israel yang baru di bawah kepemimpinan Mesias makanya tadi saya sudah sampaikan bahwa berkaitan juga tentang eskatologis keselamatan dan kebenaran akan menjadi sempurna di dalam Yesus Kristus segala berkat kemakmuran yang berlimpah yang telah dibicarakan sebelumnya di dalam ayat 23 sampai 25 akan menjadi milik mereka yang tetap setia kepadanya terlebih-lebih berkat apa keselamatan sesudara aku yang dikasih Tuhan hal yang pertama yang perlu kita lihat waktu pemulihan saya menjelaskan bahwa kemakmuran yang melimpah itu akan terjadi pada hari pemuduhan yang besar apabila menara-menara runtuh ayat 25b dimana hal ini menunjukkan kepada hari penghukuman Tuhan bagi semua musuh umat Tuhan seperti siapa seperti Asyur yang akan dibina dibina Saka bahwa gambaran menara itu mempunyai juga arti simbolis yaitu kesombongan kuasa-kuasa dunia yang menentang Tuhan dan yang merusak kesejahteraan umannya Tuhan akan melepaskan umatnya dari semua kuasa yang demikian sehingga akhirnya seluruh alam akan bersuka cita dan menjadi subur kembali hal yang kedua saudara berkat dari pemulihan ini maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik dan terang mentari teriak akan tujuh kali ganda yaitu seperti terangnya tujuh hari di dalam ayat yang ke-26 tadi kita akan membacanya demikian maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik dan terang matahari terik akan tujuh kali ganda yaitu seperti terang tujuh hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan ayat ini memberikan satu gambaran eskatologis yang lebih jauh lagi dimana Tuhan menjadikan semuanya baru angka tujuh itu adalah lambang jumlah yang sempurna dan terang adalah lambang kehadiran Tuhan yaitu namanya artinya apa saudara ada satu pernyataan saudara bahwasannya matahari dan lembulan tidak lagi dibutuhkan tetapi Tuhan sendirilah yang menjadi terang wahyu pasal 21 ayat 23 terang yang berlipat ganda dalam Yesaya 30 ayat 26 adalah lambang untuk kelepasan dan juga damai sejahtera yang cemerlang ketika kerajaan Daud ditegakkan di bumi bahkan segala air mata dan kedukaan akan hilang dan Tuhan membaluka umatnya dan menyembuhkan bekas bukulan ayat 26 jadi metafora penyembuhan ini digunakan untuk apa menggambarkan munculnya umat Israel yang baru dibawah kepemimpinan Mesias atau raja di atas segala raja yaitu Tuhan kita Yesus Kristus jadi keselamatan dan kebenaran akan menjadi sempurna dan kita hanya menemukannya di dalam Yesus Kristus Tuhan jadi kalau demikian aplikasinya apa firman Tuhan berkata ya atau Yesus Kristus Tuhan kita berkata akulah terang dunia barang siapa mengikut aku ia tidak akan berjalan dalam kegelapan melainkan ia akan mempunyai terang hidup nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Yohanes 8 12 berjalanlah dalam terang itu saudara ya maka saudara dan saya akan menikmati berkat-berkat pemulihan di dalam hidup ini apa itu janji keselamatan oh hanya di dalam Yesus Kristus ada kebahagia ada sukacita ada damai sejahtera oleh sebab itu saudara jangan tinggal ke Tuhan atau jangan abaikan firmannya dalam hidup kita tetapi pegang dan lakukanlah di dalam hidup kita hari sehari percayalah dia akan menopang saudara dan saya ayat 27 sampai ayat 28 berkata demikian Tuhan datang menyatakan dirinya dari tempatnya yang jauh murkanya menyala-nyala ia datang dalam awan gelap yang bergumpal-gumpal bibirnya penuh dengan aparah dan lidahnya seperti api yang memakan habis hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan yang airnya sampai ke leher ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa sesudah di dalam bagian ini khususnya Yesaya 30 ayat 27 sampai 28 ini kita bisa melihat atau pokok bahasanya itu yaitu hukuman Tuhan atas asyur sekali lagi hukuman Tuhan atas asyur kita bisa melihat bagaimana pendekatan Tuhan melalui kebenaran firmannya dengan banyak kiasan disini sebenarnya Nabi Yesaya menggambarkan kehancuran mengerikan yang disediakan bagi bangsa-bangsa durhaka di bumi dan juga pada peperangan yang besar yang akhir pada akhirnya yang terakhir nah saudaraku yang dikasih Tuhan pada bagian ini dijelaskan bagaimana Tuhan datang menyatakan dirinya dari tempatnya yang jauh dengan murkanya menyala-nyala di dalam ayat 27a tadi dan juga membinasakan tempatnya yang jauh dapat diartikan dari tempatnya di surga atau dapat diartikan secara simbolis yaitu dari Gunung Sinai dimana Tuhan pada zaman Musa telah menyatakan dirinya dan berdiam disana serta menyatakan diri dalam asap yang padat keluaran pasal 19 ayat 18 jadi bukan berarti Allah tidak ada di dunia bukan menunjukkan satu gambaran tentang keberadaan Allah yang penuh kuasa itu yang berotoritas itu dan menyatakan murkanya bagi mereka hal yang pertama gambaran api kedatangan Tuhan dalam murkanya yang menyala-nyala ini dilusirkan dengan hidup sekali ia datang dalam awan gelap yang bergumpal-gumpal bibirnya penuh dengan amarah dan lidahnya seperti api yang memakan habis di dalam ayatnya yang ke-27b tadi artinya apa saudara murka dan amarah Tuhan sangatlah nyata dan dirancang bagi pemberontak dan orang-orang yang membenci Tuhan atau menolak Tuhan bukan bagi orang-orang yang rendah hati dan mengasihi Tuhan jadi sekali lagi saudara hal ini dinyatakan kepada siapa orang-orang yang menolak Tuhan orang-orang yang tidak mau melakukan bahkan mendengar firmannya bibir dan lidahnya mengeluarkan firman seperti api yang menghanguskan dan menelan habis bangsa-bangsa jadi saudara bisa itu sesuatu hal yang yang benar-benar mengerikan bagi mereka yang menolak dia dan firmannya gambaran yang kedua dikatakan tadi gambaran banjir saudara ya hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan yang airnya sampai ke leher ayat 28a artinya apa saudara bahwa pada suatu waktu kekuasaan yang tak mengenal Tuhan akan menemukan dirinya terjerat dalam suatu air pasang tidak bisa dia melepaskan dan itu akan menenggelamkan dia Allah yang menenggelamkan dia gambaran ayakan saudara ya 28b dia datang untuk mengayak bangsa-bangsa seperti orang mengayak sekam dari butir gandum digoyang-goyangkan dan ditampi sehingga sekamnya tertip angin dan hilang yang diayak ialah apa siapa bangsa-bangsa khususnya asyur di dalam bagian ini yang memang menolak Allah Yesaya 30 ayat 31 mereka akan diayak dengan ayak kebinasaan itu adalah satu gambaran orang yang menolak yang tidak percaya kepada Tuhan dan umatnya yang mungkin jatuh di dalam berpaling kepada hal-hal yang lain dan Tuhan menantikan mereka supaya mereka kembali bertobat tapi Tuhan menyatakan belas kasihan tetapi bagi yang menolak dia dikatakan diayak mereka ditampi disaring gambaran yang keempat dikatakan kekang bangsa-bangsa itu digambarkan seperti kuda yang kuat dan belum dicinakan kuda itu perlu dikekang supaya jangan melawan dan tunduk kepada pemiliknya yaitu Tuhan akan tetapi kekang yang diberikan pada mulutnya adalah suatu kekang yang menyesatkan yang membawa mereka kepada kebinasaan itu 28C dan Yesaya 37 ayat 29 nanti maksudnya apa dengan kekang itu kudang tersebut tidak bisa melarikan diri dari kebinasaan tidak ada satupun yang mampu melepaskan diri dari apa dari murka Allah itu saudara bahkan terus berlari menuju kebinasaan seolah-olah mereka melarikan diri tetapi tujuannya kebinasaan jadi saudara penekanan disini tidak ada satupun yang mampu meloloskan diri dari murka Allah begitu mengerikan sebenarnya tetapi untuk mengingatkan setiap umat Tuhan dari generasi ke generasi dari abad ke abad supaya hal yang sudah terjadi peristiwa yang telah dialami oleh umatnya tidak boleh lagi maksudnya peristiwa yang dialami yang mereka lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan dijauhkanlah dari hidup kita aplikasinya apa Bapak Ibu sebagai umat Tuhan biarlah kita juga menolong orang lain untuk menemukan kasih Tuhan supaya jangan pernah murkanya itu menimpa mereka jadi menolong mereka kalau di apa namanya menyampaikan mensairkan hal itu kepada mereka ayat 29 hukuman Tuhan atas asur itu sungguh dahsyat berita hukuman mengenai asur ini kita tiba dipotong perhatian kita ditunjukkan kepada Israel itu sendiri artinya hukuman Tuhan asur terhadap asur mendatangkan kelepasan dan kesukaan yang pertama-tama dinyatakan dalam nyanyian puji-pujian kamu akan menyanyikan suatu nyanyian seperti pada waktu malam ketika orang menguduskan diri untuk perayaan ayat 29 hal itu kamu akan menyanyikan suatu nyanyian seperti pada waktu malam ketika orang menguduskan diri untuk perayaan kita tidak tahu perayaan saya tidak jelas perayaan mana yang dimaksudkan mungkin hanya dalam pengertian yang umum dan bukan untuk macam perayaan tertentu hal ini juga senada dengan gambaran kedua yang diberikan berikutnya kamu akan bersuka cita seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling hendak naik ke gunung Tuhan ke gunung batu Israel di sisi yang lain hukuman itu dinyatakan kepada Asur tetapi bagi umatnya itu adalah satu kegembiraan sukacita di dalam Tuhan karena mereka lepas telah dilepaskan oleh Tuhan gunung tempat Tuhan disembah adalah Zion Yesaya 1 ayat 8 artinya gunung Tuhan atau gunung batu Israel adalah idiom atau untuk baik suci di Yerusalem karena hal ini sama sudah seringkali gunung batu mengacu pada Tuhan sendiri jadi tidak itu adalah lambang daripada kehadiran Tuhan perjalanan para musafir ke bukit Zion dimana terdapat baik suci disertai dengan kesukaan besar dan nyanyian musik puji-pujian suling rebana dan kecapi artinya apa di dalam Tuhan itu ada satu sukacita yang besar di tengah mengamuknya murka Tuhan yang menghukum Asur Israel boleh yakin akan perlindungan Tuhan kelepasan dan keselapatan dari Tuhan Israel oleh karena itu saudara Israel patut bersyukur dan bersuka cita atau umat Tuhan patut bersyukur dan bersuka cita orang-orang Yehuda akan bersuka cita dengan kegembiraan yang besar atas apa yaitu atas penyelamatan mereka dari Asyur jadi di dalam bagian ini apa aplikasinya aplikasinya Tuhan adalah pribadi yang tak terhampiri karena kemuliaannya tetapi dia juga adalah Tuhan yang datang melawat umatnya dia ada di tengah-tengah kita memperhatikan kita dan membebaskan kita terpujilah Tuhan sebab ia baik bahwasannya untung selama-lamanya kasih setianya itulah yang diungkapkan melalui kebenaran firman Tuhan di dalam masmur pasal 136 ayatnya yang pertama ya puji Tuhan hati kita melimpa dengan syukur bukan karena hal-hal yang lain bukan karena apa namanya hal-hal yang melekat di dalam tubuh tetapi karena Tuhan itu sendiri ada yang ke 30 ayat 30 sampai ayat 31 A masih kelanjutan tentang hukuman Tuhan atas asyur berkata demikian dan Tuhan akan memperdengarkan suaranya yang mulia akan memperlihatkan tangannya yang turun menimpa dengan murka yang hebat dan nyala api yang memakan habis dengan hujan lebat angin ribut dan hujan batu ayat 31 sebab asyur akan tergejut oleh suara Tuhan pada waktu ia memukul mereka dengan gada dan seterusnya sesudah di dalam bagian ayat ini masih kelanjutan hukuman Tuhan atas asyur kehancuran asyur bagian ini memperlihatkan murka Tuhan terhadap asyur dan meneruskan apa yang sudah digamparkan di dalam Yesaya pasal 30 ayat 27 sampai 28 tadi yang barusan saja kita renungkan yaitu apa betapa hebatnya hukuman yang dijatuhkan terhadap asyur makanya tadi dikatakan suara dan tangan Tuhan Tuhan akan mendengarkan suaranya yang mulia memperdengarkan suaranya yang mulia ayat 30a artinya apa bahwa bahwa ungkapan ini hanya dapat dimengerti dalam rangka tindakan tindakan hukuman Tuhan yang dinyatakan melalui gejala-gejala alam yang dasyat seperti guntur api hujan lebat dan hujan batu yang menghancurkan bahwa gejala-gejala alam bersifat hukuman yang didatangkan langsung oleh Tuhan jelas terlihat dari ungkapan selanjutnya bahwa Tuhan akan memperlihatkan tangannya yang turun menimpa ayat 30B murka Tuhan yang hebat ini dinyatakan dengan nyala api yang memakan habis dengan hujan lebat angin ribut dan hujan batu ayat 30C Tuhan juga menggunakan hujan batu dalam Yosua 10 ayat 11 sebagaimana cara untuk mengalahkan orang kanaan dan memberikan kemenangan kepada Israel sebab Ashur akan terkejut oleh suara Tuhan ayat 11A sudah sekali lagi disini jelas bahwa objek murka Tuhan itu ialah Ashur yang pada waktu itu merupakan simbol dari kekuasaan duniawi yang mengancam Israel atau Yehuda Ashur akan terkejut karena sama sekali tidak akan pernah menduga bahwa Tuhan Israel sedemikian dah dasyatnya yang dimaksudkan mungkin sekali adalah peristiwa pengempungan Yerusalem antara tentara oleh tentara Ashur itu 701 sebelum Masehi dimana malaikat Tuhan secara sekonyong-konyong muncul untuk memungkul tentara Ashur sehingga menyebabkan banyak korban dan sisanya terbirit-birit atau melarikan diri Bapak Ibu sekali lagi hukuman Allah atas Ashur itu dasyat hukuman Allah atas orang yang menolak itu dasyat kalau demikian apa aplikasinya di dalam hidup artinya apa kehendak Tuhan selalu dinyatakan melalui suara atau firmannya melalui Alkitab kita Bapak Ibu firman firmannya itu sangat efektif makanya tadi langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu jadi efektif bekerja mengingatkan memperbaharui hidup seseorang oleh karena itu saudara kita hidup dalam ketaatan akan firman akhirnya 31 dan 33 sebab Asyur akan tergejut oleh suara Tuhan pada waktu ia memukul mereka dengan gada sebab setiap pukulan dengan tongkat penghajar yang ditimpakan Tuhan ke atasnya akan diiringi rebana dan kecapi dan ia akan berperang melawan Asyur dengan tangan yang diayunkan untuk peperangan ayat 33 sebab dari dahulu sudah diatur tempat pembakaran bukankah itu untuk raja dasarnya dibuat dalam dan lapang pacakannya penuh api dan kayu nafas Tuhan menghanguskannya seperti sungai belera saudara di dalam bagian ini masih kaitannya dengan hukuman atas Asyur kehancuran Asyur saudara bisa kita perhatikan yang kedua gada Tuhan yang memungkul mereka dengan gada siapa sih yang bisa melawan Tuhan tidak ada orang kita adalah hanya diciptakan dari debu dan tanah jadi saudara penghakiman Tuhan diungkapkan dengan ideom pemungkulan menggunakan tongkat di dalam Yesaya 10 ayat 5 Asyur itu pernah disebut sebagai tongkat amarah Tuhan tetapi disini peran dibalik dan Tuhan kembali di sisi umatnya dan sekarang justru Asyur yang akan merasakan tongkat murka Tuhan ini bahkan setiap pukulan dengan tongkat penghajar ini akan diiringi rebana dan kecapi rebana dan kecapi adalah musik pengiring puji-pujian kepada Tuhan di Jerusalem sementara kehancuran dari Tuhan menimpa Asyur jadi saudara setiap pukulan dari penghukuman layak mendapat rebana seperti rebana meriam jadi pukulan yang diberikan diiringi irama musik sukacita setiap pukulannya menimpa Asyur menimbulkan sukacita besar di Isai Tuhan sendiri yang akan berperang melawan Asyur dengan tangan yang diayunkan untuk berperang artinya apa ada satu yang menyatakan bahwa keterangan ini mungkin ditambahkan pada waktu kemudian dan menunjukkan adanya peperangan besar yang mengakhiri kerajaan Asyur dengan jatuhnya kota ini tapi itu pernyataan orang di tahun 612 sebelum Masehi hal yang ketiga saudara nafas Tuhan digambarkan tentang amarah Tuhan kepada Asyur akhirnya Asyur akan diminasakan sama sekali dan akan dilempar ke dalam tempat pembakaran untuk dibakar sebab dari dahulu sudah diatur tempat pembakaran saudara aku yang kasih Tuhan mengerikan ya saudara arti apa gambaran itu lembah ini menjadi gambaran neraka atau hades tempat kutukan dan pemusnahan orang-orang fasik itu sebabnya kalimat tadi saudara kalimat yang perlu kita garis bawah bukankah itu untuk raja merupakan suatu tambahan yang mungkin mempunyai arti sindiran bagi raja Asyur yang akan dikorbankan dan dibakar pada tempat pembakaran itu selanjutnya tempat itu dilukiskan sebagai lubang yang dasarnya dibuang dalam dan lapang pancakannya penuh api dan kayu sehingga menimbulkan api yang besar di dalam lubang yang besar dan dalam itu raja Asyur dan tentaranya yang apa namanya yang dianggap gagap berkasa yang besar jumlahnya akan dibakar api untuk membakar mereka berasal dari nafas Tuhan yang akan menghanguskannya seperti sungai belerang gambaran gambaran Mausia yang menyedihkan gitu loh saudara bukan berarti apa namanya itu nafas hal-hal yang mereka alami kesedihan yang mereka alami karena begitu dalamnya lubang dan api yang terus mengalir seperti sungai maka tidak ada lagi kelepasan bagi mereka tidak mampu bisa mereka melepaskan dari lubang yang besar itu apalagi tinggi di gambaran gambaran yang adalah sesuatu apa namanya penghukuman yang mengerikan itu keterpisahan dengan Tuhan itu sangat mengerikan sekali aplikasinya seringkali Tuhan memperdengarkan suaranya akan tetapi kita tak mau mendengar sehingga Tuhan memukul kita oleh karena itu saudara dengarkanlah suaranya melalui firmanya taatlah selalu akan firmanya maka kita akan hidup dalam anugrah dan berkat puji Tuhan oleh karena itu kita akan melanjutkan di dalam pasalnya yang ke 31 pasal 31 ayat 1 sampai 9 saudara saya tidak akan baca langsung tetapi nanti melalui urayan saya saya akan baca bersama-sama supaya tidak waktu agak panjang di dalam pasal 31 khususnya ayat yang pertama sampai ayat yang kedua dia mengatakan demikian kalau LAI itu memberikan satu judul Tuhanlah penolong yang satu-satunya ayat satu dan ayat dua berkata demikian celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan yang mengandalkan kuda-kuda yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya tetapi tidak memandang kepada yang maha kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan akan tetapi dia yang bijaksana akan mendantangkan mala petaka dan tidak menarik firmanya ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim sesudah di dalam bagian ini sedara di dalam Yesaya pasal 31 ayat yang kedua ini bisa kita melihat satu pokok bahasan baru yaitu apa bersandar kepada pertolongan Mesir adalah satu kesiasiaan nah jika sebelumnya di dalam Yesaya pasal 28 29 berisi tiga kata yaitu kata celaka khususnya Yesaya 28 ayat 1 pasal 29 ayat 1 dan 15 menggambarkan apa itu yaitu menggambarkan keadaan Yehuda yang secara umum maka di dalam Yesaya 30 sampai 31 muncul kata celaka yang keempat yang ditunjukkan ditunjukkan kepada siapa anak-anak pemberontak Yesaya 30 ayat 1 dan disini kita ada satu kata celaka yang kelima ditunjukkan kepada orang-orang yang pergi ke Mesir nah celaka orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan ayat satu tadi nah para utusan Yehuda telah dikirim ke Mesir untuk minta bantuan Yesaya 30 ayat 4 dan ayat 6 jadi mereka itu secara diam-diam makanya minggu yang lalu itu kita sudah pelajari itu rencana mereka hati mereka sudah diam-diam seolah-olah Tuhan itu tidak tahu seolah-olah itu Allah itu tidak mengetahui tentang hal itu mereka sembunyi rencana mereka bahkan apa yang mereka lakukan seolah-olah Tuhan tidak tahu padahal sesungguhnya Tuhan tahu Tuhan mengerti semuanya itu mereka sedang mempercayai manusia sebenarnya dan bukan Tuhan sebaliknya mereka lebih mengandalkan kuda-kuda maksudnya apa alat-alat perang kalau zaman sekarang ini yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya artinya kalau zaman sekarang ini pesawat perangnya misalnya bukan berarti tidak perlu hal itu jangan diselapahkan maksudnya apa hati mereka itu berpaut kepada alat-alat yang mereka anggap itu canggih akan menolong mereka membantu mereka itu masalahnya jadi seolah-olah mereka tidak butuh alat tidak butuh Tuhan di dalam hidup mereka yang mereka andalkan kekuatan militernya senjata 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 canggihnya misalnya buat apa justru apa mereka tidak apa-apa tidak tidak ada yang melawan kita Tuhan pun mungkin mereka berkata dalam hati mereka Tuhan pun tidak mampu melawan nah seperti itu kesembuhan kesembuhan seperti itu hal yang sama satu kisah itu tentang apa namanya tentang kapal tetanik Tuhan pun tidak bisa menghancurkan kena batu gunung batu saja sudah hancur jadi sudah bisa bayangkan Mesir dikenal karena memiliki pasukan kereta yang sangat besar yang sudah takut terhadap orang asur dan mempercayai Mesir bukan Tuhan yang mereka percaya minta tolong tolong bergantung hati mereka itu wah ini hebat oleh kenapa mereka takut kepada asur akhirnya apa mereka abaikan Tuhan yang telah membebaskan mereka dari siapa sebenarnya kalau kita melihat dari perjalanan sebelumnya membebaskan mereka dari perbudakan mereka lupa semuanya bukan berarti alat-alat teknologi lalu kita tidak perlu bukan disitu kita membutuhkan tetapi hati kita itu itu bukan bersandar disana hal-hal yang finansial itu hati kita tidak boleh bersandar disana orang-orang yang kita anggap itu bisa menolong kita jangan sampai hati kita berpaut disana lalu kita abaikan Tuhan di dalam hidup kita atau apapun dalam dunia ini jangan sampai hati kita melekat kepada tetapi biarlah hati kita kepada Tuhan jadi sama sekali bukan anti dengan teknologi canggih saudara jangan disalah pahami ya bapak ibu bukan itu maksudnya bukan tetapi ada skala prioritas prioritas utama dalam hidup kita itu siapa kita meletakkan menaklukan diri kita itu kepada siapa makanya saudara sejak dahulu kala musir itu memang terkenal karena pasukan pasukan berkuda yang merupakan inti kekuatannya akan tetapi perlu diingat saudara juga bahwa sebenarnya kuda dan pasukan berkuda hanya efektif dalam medan pertempuran di tanah datar dan bukan pada daerah pengungunan yang berbukit di Yehuda tetapi saudara sekali lagi Yehuda mencari perlindungan dari orang-orang yang tidak memiliki kuasa bila dibandingkan dengan kuasa Allah baik Mesir maupun Yehuda akan jatuh akibat kesembongan mereka karena mereka tidak memandang kepada yang maha kudus ala Israel dan tidak mencari Tuhan itu sebabnya di dalam ayat 31 ayat 1C tadi istilah ini mengacu pada siapa sifatnya yang benar dan kudus namun Tuhan memanggil manusia berdosa untuk menjadi anak-anak akan tetapi mereka tidak mau membayar harga untuk datang kepada Tuhan dan bertobat dari cara-cara mereka yang berdosa itu sebabnya yang maha kudus Tuhan Israel ini adalah juga yang bijaksana dalam arti penuh hikmat dan mahatau benar ya dan yang akan mendatangkan malapetakan dan tidak menarik firmannya di dalam pasal 31 ayat yang kedua B dia mengetahui segala rencana-rencana Yehuda tahu ke dalam hati mereka sekalipun mereka seolah-olah berkat di dalam hati mereka Tuhan tidak tahu bahkan rencana planning mereka sudah mereka kasih bahkan mereka juga berusaha untuk melakukannya tetapi sia-sia hal yang sama seperti di yakobus mereka tidak salah planning itu program itu tidak salah rencana-rencana itu tidak salah tetapi yang menjadi persoalan kalau umpamanya seolah-olah kita yang menentukan segala sesuatu sesudah walaupun Yehuda tidak pernah menyatakan kepada Tuhan dia tidak bisa diki bully kalau bahasa anak muda tidak boleh Tuhan itu tidak bisa dikelabui Bapak Ibu manusia itu selalu kadang-kadang bisa memakai topet seolah-olah dari luar baik sekali tetapi hatinya penuh dengan intrik ini masalah hati mereka penuh dengan apa namanya penolakan dengan Tuhan tidak mempercayai kepada Tuhan ketika Tuhan berfirman firmannya dapat dipercayai ya benar ia akan dapat akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalih kaum penjahat yang dimaksud ialah orang-orang Yehuda yang telah meninggalkan Tuhan dan lebih suka memandang kejahatan dan kebohongan dosa itu Bapak Ibu apa namanya penolakan terhadap Tuhan tapi manifestasi dari dosa itu adalah apa tindakan tindakan yang jahat tetapi sudah di dalam bagian ini tidak hanya Yehuda melainkan juga orang-orang Mesir yang menjadi sekutu Yehuda yang disebut bala bantuan orang-orang lalim Tuhan hukum mereka karena apa karena seolah-olah mereka bersandar bahkan bukan seolah-olah memang bersandar kepada kekuatan manusia kalau demikian apa aplikasinya di dalam hidup ketika kita menghadapi pergumulan ya siapa saja pergumulan itu akan di alami setiap orang tetapi ketika kita menghadapi masalah ada baiknya untuk mencari pertolongan kepada Tuhan jangan pernah menghindari Tuhan dan firmannya yang telah diberikan kepada kita justru kita hanya datang kepada Tuhan memohon belas kasihan dan anugerah di dalam hidup kita kita lanjut ya Bapak Ibu di dalam Yesaya pasal yang keempat sampai ayat yang kelima pasal 4 ayat yang kelima sebab beginilah firman Tuhan kepadaku seperti seekor singa atau singa muda mengeram untuk mempertahankan mangsanya dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia dan tidak mengalah terhadap keributan mereka demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung sion dan bukitnya seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem ya melindungi dan menyelamatkannya memeliharannya dan menjauhkannya menjauhkan celaka sesudah di dalam bagian ini ada satu pokok bahasan yang baru yaitu Tuhan menyelamatkan Yerusalem ya Tuhan menyelamatkan umatnya bagian ini menjelaskan bahwa yang maha kudus itu atau Allah itu sendiri Tuhan Israel adalah Tuhan yang dapat kita andalkan karena asur musuh yang amat berbahaya dan ditakuti oleh Yehuda akan rebah pasti sebab beginilah firman Tuhan kepada aku di dalam ayatnya yang keempat tadi kita baca disini Nabi Yesaya menegaskan sekali lagi bahwa apa yang akan disampaikannya kepada Yehuda bukanlah hasil pikirannya sendiri bukan hasil dari atau prakarsa dari dirinya sendiri melainkan apa dari Allah yang telah memakai Nabi Yesaya untuk menyampaikan firmannya kepada umatnya firman Tuhan ini menggambarkan bahwa betapa kokonya perlindungan yang diberikan Tuhan oleh Tuhan kepada mereka hal ini merupakan suatu kontras yang tajam dengan perlindungan yang mereka harapkan dari Mesir kontras bukan artinya apa Mesir tidak berdaya bahkan tidak bisa melakukan apa-apa sangat jauh berbeda kualitas yang berbeda antara Tuhan dengan ciptaannya antas pertolongannya dengan pertolongan dari Pak Mesir itu yang tidak bisa berbuat apa-apa bukan bukan berarti disamakan bukan saudara ya seolah-olah di apa namanya di di apa namanya di banding-banding bukan mau siapa Allah sedang memenyatakan bahwa dalam dunia ini yang engkau harapkan itu bisa mengecewakan engkau bahkan dia sendiri tidak mampu melakukan apa-apa baik terhadap dirinya sendiri maupun juga bagi orang lain kecuali Tuhan lah yang menjadi sumber pertolongan dan perlindungan itulah dia selalu mengajak kita untuk datang kepada dia untuk meninggalkan segala perbuatan dan dosa kita dan kita memohon belas kasihan dari dia digambarkan tadi saudara penggembaran singa singa itu Tuhan sendiri yang datang yang dengan kuat kuasanya akan tetap memegang teguh kasih setianya terhadap umat perjanjian sedangkan pasukan gembala itu adalah orang asyur yang datang dengan segala peralatan dan bunyi-bunyian serta teriakan untuk mencoba menakut-nakuti singa hal Tuhan tidak boleh ditakuti ya Bapak-Ibu siapakah kita itu siapakah manusia itu manusia hanya diciptakan dari debu dan tanah yang nafasnya pun dari Allah tapi aneh dalam bagian seolah-olah mereka itu menakuti akan tetapi singa itu tidak gentar dikatakan sedikitpun atau Allah itu tidak gentar dengan apa dengan ocehan manusia dengan penolakan manusia bahkan dengan ucapan-ucapan bahkan mengaum dan mengerang dalam mempertahankan dan sekaligus seolah-olah memberi peringatan supaya jangan menggaguh artinya apa Allah itu dengan kekuasaannya dengan kuasanya otoritasnya dia akan apa mengau atau jangan sedang memberikan satu singal peringatan jangan demikian Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahan gunung Sion dan bukit Yehuda pergi ke Mesir Tuhan turun untuk mempertahankan Yerusalem bahkan di tengah-tengah ketidakpercayaan mereka kamu menemukan Allah yang sedemikian itu ada tak selain Tuhan kita tidak ada dia yang melindungi adalah dia yang kuat seperti singa untuk mencapai tujuan dengan cara mengejutkan dan menakutkan Tuhan akan mengusir segala musuh yang datang beramai-ramai tadi untuk menyerang Yerusalem hal ini mengingatkan kita pada peristiwa pengepungan Yerusalem pada tahun 701 sebelum Masihi dimana tentaran Sanherib akhirnya diusir oleh Tuhan secara mengejutkan dan menakutkan sehingga mereka kocar-kacir melarikan diri hal yang kedua Tuhan itu digambarkan burung gambaran yang diberi dalam ayat ini menyatakan lagi aspek perlindungan Tuhan seperti kasih burung yang berkepak-kepak melindungi sarang ini merunjuk kepada Tuhan yang lembut dan setia seperti induk burung yang memerhatikan mengawasi melindungi secara aktif untuk apa untuk menjaga keamanan sarangnya terhadap segala macam ancaman dari lingkungan sekitar Tuhan bukan hanya hebat kuat dan tegas seperti singa tetapi juga lembut peduli dan setia seperti induk burung pernah lihat Bapak Ibu ya menyaksikan begitu setianya lembutnya begitu pedulinya kepada apa kepada anaknya dia melindungi dari segala macam ancaman dan bahaya Bapak Ibu demikian Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem di dalam ayat yang kelima senantiasa menjaga dan melindungi sungguh kita bersuka cita bahagia mendengar hal itu bahkan menyimpah di dalam hati kita puji Tuhan Allah itu peduli dengan lembutnya seringkali kita diajak oleh Tuhan dengan kata yang lembut melalui kebenaran firmannya supaya bisa kita berbalik kepada dia tetapi acapkali bahkan sering sekali justru kita tidak mau menghiraukan suara yang lembut itu untuk menyadarkan kita mengingatkan bahkan memanggil kita lebih kita mendengarkan suara yang bising yang menjauhkan kita dari persekutuan dengan Tuhan oleh karena itu apa aplikasinya dalam hidup kita dengan kekuatan dan kelembutan Tuhan biarlah kita juga hidup dalam ketaatan dan perlindungan hanya dibawa kepak sayap bukan kepak sayap yang lain tetapi dibawa perlindungan Tuhan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 panggilan pertobatan ya ayat 6 dan 7 saya bacakan buat bapak ibu pasal 31 ayat 6 dan 7 pertobatlah hai orang Israel kepada dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa di dalam bagian ini saudara pokok bahasan di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7 ini adalah ada satu panggilan pertobatan kepada umatnya kedua ayat ini sudah ada dalam bentuk prosa atau memotong ayat ke-5 sampai 3 sampai 5 dan ayat 8 sampai 9 nah di dalam ayat-ayat ini tampaknya rasa keprihatinan Nabi Yesaya terhadap nasib Yehuda pada masa lalu itu sebabnya saudara kita bisa perhatikan hal yang pertama bahwa panggilan pertobatan itu bertobatlah hai orang Israel kepada dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh jika sebelumnya Nabi Yesaya menyatakan tentang kasih setia Tuhan yang melindungi Yehuda atau Yerusalem maka kini Nabi Yesaya bertergerak ke hatinya oleh kuasa alam melalui firmannya untuk menyampaikan seruan pertobatan kepada Yehuda yang disebut orang Israel ada satu pernyataan Yesaya itu Nabi Yesaya itu prihatin akan pertobatan lebih daripada penyelamatan pertobatan itu lebih daripada penyelamatan perhatikanlah penilaiannya yang sangat mendalam mengenai situasi pada waktu itu kita bisa lihat hal itu mereka telah meninggalkan Tuhan jauh-jauh baik di Israel Utara atau Samaria maupun di Yehuda atau Yehuda atau Yerusalem mereka telah menyembah berhala dan telah mencemooh mengabaikan firman Tuhan atau menghina firman Tuhan itu bahkan menyandarkan diri kepada bantuan memesir sesungguhnya kita bisa terjebak dalam hal ini saudara bisa terjebak mengabaikan firman Tuhan itu adalah ketidaktaatan bukan kepada firman misalnya dalam persekutuan kita ah buat apa ibadah atau persekutuan karena yang dalam persekutuan dan dalam ibadah itu ada sebenarnya firmannya bukan firman Tuhan mengabaikan firman Tuhan itu sebenarnya tidak mau misalnya kita mau mensirkan membagikan kepada orang lain sebenarnya itu juga mengabaikan firman Tuhan kalau kita aplikasikan hari ini karena di dalam penginjilan Tuhan perintahkan kita untuk menginjili bukan makanya gereja kita itu ada visi-misinya itu loh saudara melangkah lebih dekat kepada Tuhan kita Yesus melangkah dan memuliakan memuliakan dan melangkah lebih dekat kepada Tuhan Yesus Yesus melalui lima P ono pemuritan ono persekutuan ono pelayanan ono penginjilan jadi lima pelayanan di dalam jadi semuanya itu berkaitan bukan bagian-bagian tetapi terkait satu dengan yang lain artinya apa mereka ini saudara telah menyembah berhala dan telah mencemo firman Tuhan bahkan menyadarkan diri kepada bantuan Mesir oleh karena itu saudara walaupun orang-orang Israel sudah sedemikian jauhnya dari Tuhan Tuhan perjanjian mereka masih ada kesempatan untuk kembali kepada Tuhan ada satu perjanjian Tuhan menjanjikan bahwa sekalipun mereka sudah jauh dari Tuhan ada kesempatan Tuhan Tuhan kasih kesempatan untuk kembali kepada Tuhan dengan demikian si Nabi Yesaya kini mendesak umat Israel itu supaya apa supaya bertobat sebelum terlambat masih ada kesempatan hal yang kedua saudara pentingnya pertobatan itu sungguh pada hari itu di dalam ayat yang ke-7 A dia katakan tadi sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala eraknya dan berkata dan berhala-berhala dan seterusnya sungguh artinya apa pentingnya pertobatan itu bukan hal apa namanya sepilih itu sangat penting ayat ini menunjukkan kepada masa depan atau eskatologis yang pasti akan datang suatu hari orang-orang ini masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tangan mu sendiri dengan penuh dosa artinya apa pada hari itu semua musuh dan dewa akan dibinasakan untuk selama-lamanya semua patung berhala akan dibuang jauh-jauh dan Tuhan sajalah yang akan disembah oleh semua manusia karena hanya dialah yang layak menerima pujian penyembahan kita ya pujian penyembahan kita oleh karena itu hal yang perlu kita renungkan atau aplikasi dalam kehidupan kita seharian semua berhala-berhala tampaknya menyenangkan dan menjanjikan kita tetapi akhirnya kita menjadi buddha kita perlu mengakui kesiasiaan berhala-berhala itu sekarang sebelum mereka merampas kebebasan kita artinya apa jangan apa namanya mengandalkan itu semua kalau zaman sekarang ini mungkin kita tidak menyembah batung ya tetapi hobi kita yang melebihi kasih kita kepada Tuhan berhati-hatilah sesuatu yang melebihi kasih kita kepada Tuhan berhati-hatilah entah itu pasangan kita bukan berarti kita tidak mengasihi pasangan kita perhatian kita tetapi biarlah kasih Tuhan itu yang telah kita terima perjumpaan kita dengan Tuhan termanifestasi melalui apa melalui pekerjaan kita melalui pasangan kita melalui anak-anak kita bahkan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita itu yang Tuhan kenal jadi saudara tidaklah salah ketika kita melakukan pekerjaan atau ada hobi-hobi itu tidak masalah tetapi kalau hobi itu yang akhirnya kita mengabaikan Tuhan dan kasih kita melebihi kasih kita kepada Tuhan berhati-hatilah 8 sampai ayatnya yang ke-9 berkata demikian ayat 8 pasal 31 ayat 8 sampai 9 asyur akan rebah oleh pedang tetapi bukan pedang orang dan akan dimakan habis oleh pedang tetapi bukan pedang manusia mereka akan melarikan diri terhadap pedang dan teruna-terunanya akan menjadi orang rodi pelindung mereka akan lenyap karena gentar dan panglimanya akan lari tergejut meninggalkan panji-panji demikianlah firman Tuhan yang mempunyai api di Sion dan dapur perapian di Jerusalem artinya apa sudah sudah ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan disini bahwa dalam ayat 8 sampai 9 ini asyur akan dibinasakan oleh kuasa Allah atau Allah sendiri bagian ini mengejutkan Yesaya 31 ayat 5 dan dengan cara yang ajab asyur akan dibinasakan asyur yang menjadi simbol kekuasaan dan kekuatan manusia dan dunia akan dibinasakan oleh kuasa Tuhan sendiri makanya tadi digambarkan tadi akan rebah oleh pedang asyur akan rebah oleh pedang tetapi bukan pedang orang dan akan dimakan habis oleh pedang tetapi bukan pedang manusia ayat 8a artinya apa hal ini menunjukkan bahwa lawan asyur yang terakhir bukanlah manusia biasa melainkan Tuhan semesta alam yang turun berperang di Zion untuk melepaskan Yerusalem Allah sendiri yang bekerja Allah sendiri yang bertindak adakah manusia yang bisa melawan Allah atau adakah kerajaan-kerajaan dunia ini yang bisa melawan Allah orang kerajaan-kerajaan dunia bersumber dan berasal dari Tuhan kok tidaklah mungkinlah bisa mengalahkan Allah jadi asyur adalah alat yang digunakan Tuhan untuk menghakimi umatnya akan tetapi pada gilirannya Tuhan juga menangani dengan adil bahwa kafir termasuk asyur bangsa yang tidak mengenal Tuhan bangsa yang memenolak Tuhan maka Tuhan akan menghukum mereka asur di bawah Sanherib menderita kekalahan besar pada tahun 701 sebelum Masehi ya Bapak Ibu bisa kita lihat itu tentang pasal 37 ayat 36 sampai 38 bahkan tahun 612 sebelum Masehi Ibu kotanya Niniwe dihancurkan oleh apa pasukan gabungan median dan babel hal yang kedua sebenarnya dikatakan tadi Allah yang menghancurkan menghukum akan melarikan diri mereka akan melarikan diri dari pedang dan taruna turunnya akan menjadi orang rodi ayat 8b disini digambarkan betapa besar kepanikan yang timbul diantara tentara asyur mereka yang mencoba melarikan diri yaitu taruna-taruna yang kuat dan gagah berani akhirnya menjadi tat tawanan dan dijadikan orang rodi atau pekerja kulit mereka akan diperbudak oleh bangsa-bangsanya dahulu diperbudak oleh asyur kenapa karena Tuhan yang telah bekerja berkarya yang ketiga akan runtuh dengan rasa takut artinya pelindung mereka mereka akan lenyap karena gentar dan panglimanya akan lari terkejut meninggalkan panji-panji ayat 9a artinya apa perlindung mereka yang di pasukan asyur akan menjauh dari Yerusalem dan kembali ke Niniwe hal yang keempat yaitu Zion akan bertahan demikian demikianlah firman Tuhan yang mempunyai api di Zion dapur perapian di Yerusalem ayat 9b mungkin Zion di Yerusalem akan kediaman Tuhan di bumi dan tempat Israel menyembah Tuhan disini Zion juga digambarkan sebagai tempat penghukuman Tuhan atas asyur tindakan Tuhan menghukum asyur menyatakan kedaulatan Tuhan sendiri sudah jadi dia yang berduat berdaulat atas segala Puji Tuhan oleh karena itu aplikasinya apa sesungguhnya betapa kokohnya perlindungan Tuhan itu tidak perlu diragukan tidak perlu khawatir tidak perlu bimbang perlindungan Tuhan yang setia dan maha kudus bagi umatnya oleh karena itu mari kita dengan iman taat dan bersandar kepada lengannya yang kekal yang kuat hari-hari pergumulannya apapun peristiwa yang terjadi dalam hidup kita jangan membuat kasih kita perhatian kita kepada Tuhan menjadi berkurang semangat kita janganlah menjadi ciut oleh karena tantangan dan pergumulan kehidupan puji Tuhan kita akan memasuki pada pasal yang ke-32 kita awali di dalam ayat 32 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-4 demikian bunyi kebenaran firman Tuhan sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan dan mereka masing-masing akan mener seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut seperti aliran-aliran air di tempat kering seperti naungan batu yang besar di tanah yang kutandus mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas sesudah di dalam bagian ini di dalam misalnya pasal 32 yang pertama sampai empat ini ada satu pokok bahasan baru yaitu pemimpin masa depan setelah setelah dilepaskan dari musuh Yehuda akan mengalami suatu masa yang baru sama sekali dan ajaib sekali yaitu pembaharuan yang didasarkan pada kebenaran dan keadilan untuk menyatakan adanya suatu surprise atau sesuatu hal yang mengejutkan atau kejutan sebenarnya semacam ini maka nubuatan ini dimulai dengan seruan lihatlah yang menunjukkan apa kepada tangannya seorang pemimpin masa depan mereka mempergunakan kekuasaan mereka sebagaimana Tuhan mempergunakannya di dalam ayat yang satu perintah yang benar hal yang pertama seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan pemimpin pemimpin akan memimpin menurut keadilan ayat yang pertama tadi katakan artinya apa setelah mengalami banyak ketidakbenaran dari para penguasa jahat banyak orang di Yehuda merindukan seorang raja yang kuat yang akan memerintah dengan keadilan satu dari apa namanya life application study bible saudaranya mengatakan bahwa raja kebenaran ini ialah kristus Yehuda akan dihancurkan dan dibawa ke dalam pembuangan tetapi suatu hari nanti raja yang tidak seperti raja lainnya akan memerintah diatas kebenaran dan dengan keadilan itu ketika saya membaca ya atau melihat hal itu di live application study bible ya jadi saudara bahwa kebenaran dan keadilan itu tentunya tidak bisa lepas dari pada pengabdian kepada Tuhan pemerintah yang sedemikian hanya dapat menjadi kenyataan pada zaman mesianis isaya 9 ayat 6 11 dan juga ayat 1 sampai 5 yang dirubatkan oleh siapa yaitu nabi ahmos dan juga ahmos pasal yang 5 ayat 24 dengan demikian menjadi tugas orang percaya sebagai warga negara kerajaan sorga untuk ikut menegakkan pemerintah yang berjiwa demikian semangat kebenaran dan keadilan yang kedua pemerintah yang melindungi nah itu semangat secara kiasan digambarkan realitas dunia ini yang masih banyak mengalami angin ribut kekeringan atau ketandusan artinya fungsi pemerintah yang adil dan benar ini bersifat melindungi dan memberi rasa aman dan sejahtera hanya ada satu pernyataan bahwa raja yang adalah Tuhan akan memberikan perteduhan sempurna kepada semua orang yang mencari perlindungan kepadanya dan dia akan memuaskan jiwa-jiwa mereka yang haus dengan air kehidupan memang saudara di dalam dunia ini kita tidak bisa menemukan tentang apa pemerintahan yang bisa melindungi dengan sempurna tetapi kita hanya menemukannya di dalam siapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang ketiga masyarakat akan ditransformasi diperbaharui pemerintah yang demikian akan membawa perubahan dan berkat yang besar bagi rakyat rakyatnya jadi mata dan telinga mereka akan berfungsi sebagaimana mestinya dan pekat terhadap kebenaran dan keadilan mata mereka tidak akan dibutakan lagi oleh kepalsuan demikian juga dengan telinga mereka dapat mendengar dan memperhatikan firman Tuhan ayat yang ketiga tadi mereka akan mendapatkan pengertian dan hikmat yang mendalam dan tidak terburu nafsu dan sempit dalam pemikirannya tidak mereka juga akan fahsi berbicara kebenaran dan menyaksikan yang adil dan benar ayat 4B hidup mereka akan mengalami suatu transformasi mental spiritual secara total jadi mengalami transformasi dari Tuhan jadi aplikasinya apa saudara memiliki dan mengerti firman Tuhan seharusnya mengubah hidup kita sebagai warga kerajaan surga untuk tidak ragu memberitakan firman Tuhan itu kepada orang lain setelah kita mengalaminya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui firmannya dan telah mengubah hidup kita maka firman Tuhan yang telah mengubah kita itu dan membawa kita pada keselamatan itu menikmati keselamatan itu maka Alkitab juga mengatakan sharekanlah bagikanlah hal itu kepada yang lain ayat 5 sampai 6 kalau tadi yang pertama tadi apa saudara masih ingat ya berkaitan dengan apa pemimpin masa depan hal yang kedua saudara di dalam ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang kedelapan berbunyi demikian orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudiluhur dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat sebab orang bebal mengatakan kebebalan dan hatinya merencanakan yang jahat yaitu bermaksud murtad dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan membiarkan kosong perut orang lapar dan orang haus kekurangan minuman ayat 7 kalau penipu akal-akalnya adalah jahat yang merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta sekalipun orang miskin itu membela haknya tetapi orang yang berbudiluhur merancang hal-hal luhur yang luhur dan ia selalu bertindak demikian bapak ibu dan saudara-saudara sekalian di dalam bagian ini pokok bahasan baru yang perlu kita renungkan bersama-sama bahwa nilai masa depan pemerintahan yang adil dan benar membawa juga perubahan nilai-nilai secara akibat yang wajar tadi pertama saudara disana kita melihat transformasi nilai karakter dan moralitas atau moral orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudiluhur dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat artinya apa orang-orang bodoh tidak akan dianggap perlawan orang-orang yang telah melawan standar kehidupan dari Tuhan tidak akan mampu mempertahankan tipu daya mereka sesudara life application study bible itu mengatakan dalam sinar terangsang jurus selamat yang kudus dosa tidak bisa menyamar dan kelihatan jadi terang kristus yang menyingkapkan akan bersinar ke dalam sudut-sudut paling gelap dari hati kita menunjukkan dosa dengan jelas bagaimana adanya artinya apa apabila raja yesus kristus mesias itu memerintah di dalam hati saya dan saudara tidak ada tempat bagi dosa tidak peduli betapa baiknya dosa itu tersembunyi maupun pikiran saudara kita dapat melihat dan mendengar kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya mereka masing-masing akan bertindak dengan watak dan hakikat masing-masing puji Tuhan ya saudara dengan hadirnya kristus itu menerangi kedalaman hati kita menyingkapkan segala hal-hal yang tidak berkenan dan semakin hari bisa kita melihat tentang hal itu oleh karena terangnya yang menerangi hati kita bahkan kehidupan kita yang kedua saudara orang bebal orang bebal di sini mengatakan kebebalan hatinya merencanakan yang jahat membiarkan kosong perut orang lapar di dalam ayat yang ke-6 tadi kata-katanya merupakan luapan dari isi hatinya memikirkan hal-hal yang jahat memang dari dalam itu akan keluar selalu apakah kalau dari dalamnya bersih akan keluar yang besar kalau keluarnya mata air yang jernih dari dalam akan juga keluar melalui perkataan ucapan jadi dari situ Bapak Ibu ya intinya mereka adalah orang-orang yang egois dan betapa banyaknya rakyat menerita di bawah kemimpinan orang-orang bebal ini yang ketiga seorang penipu dikatakan tadi dikatakan di sana ya seorang penipu pasti tidak lepas dari tipu muslihat yang jahat dan hal-hal yang jahat pula sementara orang bebal kurang ahli dalam strategi kejahatan si penipu penuh dengan akal-akal yang adalah jahat yang merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dustan yang ketujuh tadi untuk menipu orang-orang miskin bahkan sekalipun mereka mengadukan perkaranya ke pengadilan untuk mendapatkan keadilan akan menjadi sia-sia belaka bisa kita saksikan hal itu sekarang tetapi yang keempat yang terakhir orang yang berbudi luhur sebaliknya orang yang berbudi luhur merancang hal yang luhur ayat 8 jelaslah bahwa orang-orang yang berbudi luhur mempunyai hubungan yang luhur dengan Tuhan dan sesamanya ia adalah seorang pemimpin yang berprinsip dan bukan seorang politisi yang haus kekuasaan rencananya tidak didikte oleh kepentingan pribadi atau tekanan dari kelompok-kelompok tertentu jadi dia tetap berdiri teguh atas kebenaran sesudah di bawah pemerintahan Tuhan manusia tidak akan lagi disesatkan oleh Sang Raja Dusta itu melainkan apa melainkan akan dapat melihat secara jelas perbedaan antara hikmat dengan kebebalan dan akan menyadari bahwa betapa bodohnya suatu kehidupan yang bertumpu pada kejahatan Tuhan tolonglah kita dalam hal ini supaya bisa Tuhan memberikan kita hikmat sehingga boleh kita membedakan mana yang memang apa namanya itu akan menuntun kita kepada kebenaran dan juga hal-hal yang menjauhkan kita dari persekutuan kita dengan Tuhan ayat 9 sampai ayatnya yang ke 11 hai perempuan-perempuan yang hidup aman bangunlah dengarkanlah suaraku hai anak-anak perempuan yang hidup tentram perhatikanlah perkataanku dalam waktu setahun lebih kamu akan gemetar hai orang-orang yang hidup tentram sebab panen buah anggur sudah habis binasa dan panen buah-buah lain juga tidak ada gentarlah hai perempuan-perempuan yang hidup aman gemetarlah hai perempuan-perempuan yang hidup tentram tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu kenakanlah kain kabung pada pinggangmu ratapilah ladangmu yang permai dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lepat ratapilah tanah bangsaku yang ditumbuhi semagduri dan putri putri malu bahkan juga segala rumahmu tempat bergirang-girang di kota yang penuh keriaan sebab purimu sudah ditinggalkan dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian bukit dan menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang sesudara ku yang kasih Tuhan kembali lagi kayak semacam selang seling gitu pokok bahasa di dalam 9 pasal 32 ayat 9 sampai 14 itu penghukuman atas perempuan Yerusalem nah saudara berita penghukuman ini menyela menyela berita tentang janji yang dimulai dalam Yesaya pasal 32 ayat 1 dan berlanjut di dalam pasal yang ke-32 ayat yang 15 nah saudara hal yang pertama boleh kita lihat perempuan Yerusalem hai perempuan-perempuan yang hidup aman bangunlah perhatikanlah perkataanku akhirnya artinya apa peringatan ini bukan hanya untuk para wanita Yerusalem tetapi juga untuk semua orang yang hidup dengan rasa puas diri yang tak dipikirkan menikmati hasil panik pakaian tanah dan kota-kota sementara ada musuh mendekat maksudnya apa jangan kamu lalai jangan terbuai di zona nyaman itu saudara kenapa kamu tidak waspada bila bila ada musuh yang sedang memenyerah tiba-tiba dia datang ada satu pertanyaan pernyataan saudara dari seseorang menggambarkan ini atau memberikan satu pengertian oleh karena kemewahan hidup yang mereka nikmati itu adalah hasil dari kebebalan suami mereka sebagai pemimpin-pemimpin rakyat sehingga mereka sendiri menjadi bebal juga mereka akan memusatkan perhatian kepada kesenangan mereka sendiri tapi saya sendiri saudara kata bahwa kewaspadaan itu jangan kita terlena dengan apa yang kita nikmati saat ini jangan sampai kita terbuai karena sewaktu-waktu ada musuh datang menyerang kita terbuai eh sudah sudah baca satu pasal dua pasal terus sudah sudah melajar eh sudah saya beribadah hal-hal semacam itu jangan ala kadarnya yang kedua saudara dikatakan tadi kalau umpanya tadi yang hal yang pertama yang boleh kita lihat yaitu pertama mengenai perempuan Yerusalem yang kedua kehancuran panen Yehuda dalam waktu setahun lebih kamu akan gemetar sebab panen buah anggur sudah habis binas ayat 10 tadi mereka akan mengalami kesukaran-kesukaran berat dan harus meratap memohon belas kasihan ketika rumah-rumah besar mereka hancur dan kebun-kebun mereka rusak menjadi padang belantara tak lama sesudah serbuan san herib pada itu tahun 701 sebelum masih panen yang gagal melambangkan berakhirnya gaya hidup mewah dan seraka yang dinikmati sebagian perempuan oh apa sudah dihancurkan kok gak ada lagi kenapa kelalaian mereka karena keterbuahan mereka mereka tidak waspada dalam hidup mereka mereka tidak berjaga-jaga hal yang ketiga ketiga panggilan untuk meratap banyak orang Israel puas dengan dosa mereka senang mereka untuk melakukan sekalipun itu merusak keluarga bahkan bangsa mereka itu sebabnya Nabi Yesaya mengatakan bahwa sebaliknya mereka haus meratap dan berkabung pakaian pesta supaya diganti dengan pakaian berkabung ayat 11 pakaian kabung terdiri dari karung sudragoni dan dipakai untuk menutupi bagian pinggang di dalam 2 Samuel pasal 3 ayat 31 dan juga hal itu dikatakan Yesaya 15 ayat 3 tadi paralelnya bagi kambuan tanda perkabungan disertai dengan apa membuka pakaian baju bagi kumprian dengan apa menggunduli kepala jadi memakai goni tadi dan menggunduli itu sebagai tanda perkabungan supaya mereka meninggalkan segala dosa mereka menyadari dosa dan mereka tinggalkan hal itu dan mereka memohon belas kasihan dari Tuhan itu sebabnya ratapi ladangmu yang permai dan pom-pom anggormu yang selalu berbuah lebat ayat 12 yang menunjukkan untuk hilangnya kelimpahan pertanian dan puncak celaka yang akan dialami adalah bahwa tiga pusat keramaian pusat hidup bermewa-mewa yang disukai para wanita itu yaitu apa puri atau istana bukit opel dan menara yang semuanya terletak di kota Yerusalem akan ditinggalkan dan menjadi tanah rata untuk selama lamanya saudara sekali lagi di dalam bagian ini aplikasinya apa saudara kekayaan dan kemewahan dapat menimbulkan rasa aman yang palsu sehingga kita mengira semuanya baik-baik saja padahal bencana sedang mengintip dengan membuang tujuan Tuhan bagi hidup kita sesungguhnya kita juga membuang pertolongannya oleh karena itu saudara sadarilah hal ini yang berikutnya di dalam ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16 dia berkata dengan likian ya saudara sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan di padang gurun selalu akan berlaku keadilan dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran dimana ada kebenaran disitu akan bertumbuh damai sejahtera dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya ayat direndahkan direndahkan serendah serendah rendahnya dan seterusnya sesudah di dalam bagian ini saudara di dalam pasal 32 ayat 15 sampai 16 untuk saya ringkas pokok bahasan yang ditekankan disini yaitu pembaharuan oleh roh roh disini roh besar ya jadi janji cemerlang yang disiapkan untuk masa depan adalah bahwa sesudah negeri itu benar-benar hancur Tuhan akan bertindak dari atas untuk mengubah keadaan manusia di bumi masa penghukuman akan diganti dengan masa damai dan adil dan makmur yang dibawa oleh roh Tuhan sampai dikatakan tadi sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas ayat 15 kuasa Tuhan Allah adalah lebih besar dan mulia sehingga dapat membaharuinya dan menghidupkan apa yang sudah tampak mati makanya tadi kata sampai ada garis bawah penting itu sampai disini menunjukkan kepada saat yang ditentukannya Tuhan akan bertindak dan menyatakan kuasa anugerahnya yang baru pencurahan yang disebut disini juga saudara terjadi saat kerajaan sorga yang meliputi seluruh dunia itu didirikan untuk kekal selama lamanya jadi sudah ada serangkaian tujuh berkat yang akan dihasilkan karena kehadiran roh ini yang pertama kesuburan maka padang gurun akan menjadi kebun-kebun buah-buahan akan kebun-buah-buahan itu akan dianggap hutan ayat 15b tadi jadi dari kebun-kebun kebun-buah-buahan menjadi hutan pun merupakan suatu perubahan yang besar gambaran hutan yang diberikan mungkin dihubungkan dengan hutan libanon saudara pasal ayat saya 29-17 yang subur dan tersohor karena menghasilkan kayu aras yang bermutu tinggi dan harganya mahal yang kedua sudah tentang keadilan kesuburan alam akan dilengkapi dengan nilai-nilai yang lebih tinggi yaitu keadilan di padanggurun selalu ada berlaku keadilan keadilan akan dinyatakan yang ketiga tentang kebenaran yang tidak terpisahkan dari keadilan adalah kebenaran dimana kebun-buah-buahan akan tetap ada kebenaran jadi keadilan dan kebenaran ini merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dan menjadi penghuni tetap di seluruh negeri baik di padanggurun maupun di kebun buah-buahan di tempat-tempat inilah ini seringkali terjadi perampokan misalnya di padanggurun kekerasan bisa terjadi dan unsur-unsur kejahatan akan tetapi sekarang keadilan dan kebenaran akan menguasai padanggurun ini dan hal itu kemudian menjadi ciri yang unik kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya atau di antara umatnya aplikasinya Bapak Ibu artinya apa kiranya Tuhan memberikan roh yang tercurah dari atas kepada para pemimpin kita baik di gereja bahkan maupun di bangsa dan negara kita agar mereka membuatkan keadilan dan kebenaran kita mendoakan hal itu supaya dicurahkan roh itu kepada setiap kita secara khusus spesial kepada kita orang-orang percaya yang berikutnya Bapak Ibu kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-17 tadi sudah saya baca dan ke-18 sampai 20 saya bacakan ayat 19 dan 20 hutan akan runtuh seluruhnya dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat dimana terdapat air yang dapat membiarkan sampi dan keledahnya pergi kemana-mana sesudah masih kaitkan pembaharuan oleh roh hal yang ke-4 sudah di dalam bagian ini bahwa ada damai sejata dimana ada kebenaran disitu akan tumbuh damai sejata ayat 17 damai sejata atau shalom itu biasanya kita pagi shalom damai sejata adalah keadaan yang serasi antara Tuhan sumbernya itu dari Tuhan dan akan diwujud nyatakan kepada sesama manusia dan alam semesta ini bebas dari rasa takut bebas dari rasa khawatir kecewa atau rasa pemusuhan dan kebencian shalom shalom itu dari Allah shalom berbagi shalom damai itu dari Tuhan kita akan bagikan kepada orang lain shalom itu tidak hanya meliputi kehidupan lahiria dan material saudara melainkan juga meliputi kehidupan batik spiritualitas manusia kerohanian kita sehingga sungguh-sungguh dapat merasakan ketenangan ketentraman dan kebahagiaan utuh selama-lamanya sudah jelaslah keadaan semacam ini atau itu bukan hasil usaha manusia sendiri ya saudara melainkan merupakan tindakan anugerah Tuhan yang ajaib yang mencurahkan rohnya dari atas dari sorga dimana Tuhan berada jadi hanya bila roh Tuhan ada bersama kita maka kita akan mencapai damai sejahtera dan keberhasilan yang sejati keberhasilan yang sejati hal yang ke-6 ke-5 dan ke-6 ketenangan dan ketentraman akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya ayat 17b sebab dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan yesaya 30 ayat 15 ini menandakan zaman baru dari keadilan dan kebenaran dan kedamaian semua berkat anugrah itu akhirnya apa disimpulkan untuk menjadi tempat kediaman bangsaku makanya tadi dikatakan bangsaku atau umatku ayat 18a jadi saudara semua berkat anugrah itu akhirnya disimpulkan untuk apa menjadi tempat kediaman itu sebenarnya kata tadi bangsaku itu menjadi bagian umat Tuhan yang ketujuh dan yang terakhir pada akhirnya kita akan memiliki tempat peristirahatan yang aman ayat 18b selanjutnya ayat 19 digambarkan tadi hutan akan runtuh seluruh dan kota akan direndah serendah-rendahnya memberikan bahwa memberitakan bahwa semua musuh yang angkuh dan sombong tadi semua ibadah yang palsu dan sesat dan semua kemegahan dan kemewahan yang sia-sia akan diratakan dan direndahkan ini meruncuk kepada asyur saudara ungkapan nah kita melihat ada ungkapan hutan digunakan untuk asyur ungkapan kota digunakan untuk asyur nah hal ini sudah bisa kita melihat pemberangan akan hilang sama sekali setelah hutan kekuasaan dan kesembongan manusia direndahkan oleh hujan hukuman ilahi itu sebabnya pasal ini ditutup dengan suatu kesimpulan berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat dimana terdapat air yang dapat membiarkan sapi dan keledanya pergi kemana-mana di seluruh negeri tidak akan ada kekurangan air dan padang rumput di seluruh negeri adalah aman dan damai sejahtera jadi saudara tanaman akan sangat berlimpah bahkan sapi bisa berkeliaran mengerungi hasil tanaman artinya apa saudara artinya bahwa Tuhan tidak menunggu Tuhan menunggu maksudnya kita untuk bertobat sebaliknya kebaikan membawa kepada pertobatan itu akan membawa kepada kebaikan bagi banyak orang oleh karena itu janganlah kita menyenyakkan kemurahan dan kesabaran dan kelapangan hati Tuhan kepada setiap kita jangan sia-siakan hal itu sekarang kita akan memasuki pasalnya yang ke 33 yang terakhir pasal 33 ayat 1 sampai 24 tapi saya bagi beberapa bagian saudara ayat 1 dan sampai ayat yang keempat di dalam bagian ini berkata saudara saya bacakan buat bapak ibu pasal 33 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat berkata demikian celakalah engkau hai perusak yang tidak dirusak sendiri dan engkau hai penggarong penggarong yang tidak digarong sendiri apabila engkau selesai merusak engkau sendiri akan dirusak apabila engkau habis menggarong engkau sendiri akan digarong Tuhan kasihanilah kami engkau kami nantikan lindungilah kami setiap pagi dengan tanganmu ya selamatkanlah kami di waktu kesesakan waktu mendengar suara gemuruh ketika engkau bangkit larilah bangsa-bangsa dan bercerai berailah suku-suku bangsa ayat yang keempat orang mengumpulkan jarahan seperti belalang pelahap menelan makanannya mereka menyerbunya seperti serbuan kawanan belalang sesudah di dalam bagian ini pokok bahasan ini ada celaka lahai perusak maksudnya apa saudara pasal ini merupakan bagian terakhir dari seri nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya menyampaikan rangkaian berita tentang celakalah yang dimulai dari Yesaya pasal 28 nah pasal ini memberikan kesan yang bersifat liturgis yang dipakai dalam upacara di baik suci untuk memperingati kelepasan kaum Yehuda dari musuh yang bengis dan sekalian memberitakan kemenangan dari kerajaan sorga maksudnya dari Allah jadi sekali lagi saudara pasal ini memberikan kesan yang bersifat liturgis yang dipakai dalam upacara di baik suci atau baik Allah untuk memperingati memperingati apa tentang apa kelepasan kaum Yehuda dari musuh yang bengis atau yang jahat dan yang kedua sekaligus memberitakan tentang kemenangan dari Allah atau dari kerajaan Allah hal yang pertama saudara kita renungkan bersama-sama celakalah celakalah engkau hyperusak yang tidak dirusak sendiri ayat 1 ada yang mengatakan bahwa musuh yang bengis itu disapa dengan engkau dalam bentuk tunggal akan tetapi tidak dijelaskan siapa dia nah dengan sebutan ini si pengarang ini atau penulis ini ingin menyatakan bahwa engkau itu itu sebagai personifikasi dari sebuah musuh yang menentang umat Tuhan yang akan timbul pada zaman eskatologis di dalamnya sudah tercakup Asyur Babel Mesir Yunani Kaisar Romawi dan seterusnya nah saudara apabila engkau sudah selesai merusak engkau sendiri akan dirusak itu ayat 1b kuasa si jahat itu tidak akan berlangsung selamanya suatu saat kuasa dan peranannya akan diakhiri akan berakhir jadi saudara itu yang perlu kita ingat kuasa si jahat itu tidak akan berlangsung selamanya suatu saat kuasa dan peranannya akan berakhir selanjutnya dia sendiri akan dihukum dan dibinasakan oleh siapa yaitu oleh Tuhan nah ini penting sebenarnya untuk boleh kita paham jadi kebenaran ini sudah tiap kali dibuktikan oleh oleh siapa wakil dikatakan tadi dari si perusak dalam hidupnya misalnya Sanherib Raja Asyur yang pada zamannya seolah-olah maha kuasa bukan betul tak tetapi pada akhirnya dia dikhianati dan ditipu oleh anak-anaknya sendiri dan mati di bunuh atau nasib Raja Babel seperti hal itu mereka mengalami yang kedua permohonan doa walaupun Tuhan dan kerajaannya akhirnya akan menang dan semua musuh itu akan dihukum namun sekarang ini orang beriman masih menghadapi bahaya dan penderitaan sehingga tiap kali masih membutuhkan doa memohon pertolongan dan perlindungan dari Tuhan saja itu sebabnya di dalam bagian ini mengatakan tadi Tuhan kasihanilah kami selamatkanlah kami di waktu kesesakan ayat yang kedua inilah perkataan orang-orang benar yang tersisa yang menantikan Tuhan untuk mebebaskan mereka dari peni dasar jadi dalam doa itu orang beriman mengakui keberadaan yang lemah keberadaannya yang lemah dan ketidakberdayaannya tidak hanya saja ketidakberdayaan rapuh dan mengakui bahwa di dalam keadaan demikian saudara dapat bersandar pada keadilan Tuhan saja yang dapat menolong jadi saudara di dalam doa kita itu mengakui tentang keberadaan kita yang lemah tidak berdaya rapuh itu sebabnya kita hanya bersandar kepada keadilan Tuhan yang dapat menolong melindungi dan menuntun kita bahkan memampulkan kita untuk melewati yang ketiga tentang kepercayaan doa permohonan demikian dilandaskan atas dasar kepercayaan imah penuh mengenai siapakah Tuhan itu jadi tidak hanya saja berdoa kepada siapa berdoa yaitu kepada Allah yang telah menciptakan kita saya menyebut musuh ini sebagai musuh yang kalah ayat yang keempat dimana mengumpulkan jarahan itu merupakan masa yang penuh kesukaran besar yang dapat dibandingkan dengan masa panen besar bagi penduduk negeri itu nah saudara hal ini hanya mungkin terjadi jika Tuhan sendiri yang bertindak melawan musuh-musuh itu jadi tidaklah mungkin dengan kekuatan kita sendiri hanya dapat dimungkinkan kalau Allah sendirilah yang bekerja bahkan bertindak oleh karena itu saudara percaya dan akui bahwa hanya Tuhan sajalah keselamatan kita dan dapatlah kita mendapatkan kelegaan di dalamnya itu sebabnya dengan tenteram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur sebab hanya engkau lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman nah tidak ada menjadi perlindungan yang dapat kita yang dapat melindungi kita dengan sempurna tidak ada keselamatan kecuali hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita tidak ada satu ketenteraan teraman kecuali hanya engkau lah ya Tuhan yang memberi aku diam dengan aman di dalam masmur pasal 4 ayat yang kesel 9 saudara kita lanjut di dalam ayatnya yang kelima dan keenam berbunyi demikian Tuhan tinggi luhur sebab ia tinggal di tempat tinggi ia membuat sion penuh keadilan dan kebenaran masa keamanan akan tiba bagimu kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan takut akan Tuhan itulah harta benda sion sedar di dalam bagian ini kemuliaan Tuhan dinya takah sebenarnya di dalam ayat yang keenam ayat 5 sampai 6 ini kemuliaan Tuhan dinyatakan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan ketika kerajaan Kristus itu ditegakkan zion akan merupakan rumah keadilan dan kebenaran itu karena mesias akan memerintah di sana itu sebabnya di dalam bagian ini Tuhan tinggi luhur sebab ia tinggal di tempat tinggi ia membuat zion penuh keadilan dan kebenaran ayat yang kelima artinya apa Tuhan Israel itu berbeda sama sekali dengan dewa-dewa bangsa-bangsa dia adalah tinggi dan luhur dan tempat kediamannya adalah di tempat yang maha tinggi di atas segala langit dan kuasanya mengatasi segala sesuatu artinya apa disini Nabi Yesaya melihat kepada masa depan yang jauh negara-negara dan bangsa-bangsa besar yang menjajah akan lenyap tetapi Tuhan dan zion akan tetap teguh dan luhur barang siapa bersandar kepada Tuhan tidak akan gelisah pasal Yesaya pasal 28 ayat 16 zion akan dijadikan kota Tuhan dan menjadi pusat kerajaan damai sejahtera yang sejati masa keamanan akan tiba bagimu ayat yang ke 6a jadi harapan Yehuda dan keamanan ada pada kasih setia Tuhan itu adalah jawaban doa dari Yesaya pasal 33 ayatnya yang kedua karakter dari Allah itu kasih setianya yang memberikan kepada umatnya yang terserat kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan takut akan Tuhan itulah harta benda zion hikmat itu yang menjadi bagian setiap orang-orang percaya yang pertama kekayaan yaitu hikmat pengetahuan bagi umat Israel hikmat sejati berasal dari Tuhan orang-orang yang benar-benar berhikmat adalah orang yang mengikuti ajaran-ajaran Tuhan itu orang yang berhikmat takut akan Tuhan Amsal pasal 2 ayat yang ke 6 sampai yang ke 7 hal yang kedua saudara hal yang kedua takut akan Tuhan takut akan Tuhan merupakan apa kunci harta karun yang telah diletakkannya di tangan umatnya artinya apa itu takut akan Tuhan adalah mengakui bahwa kehidupan seseorang ada di dalam genggaman tangan Tuhan hikmat pengetahuan dan takut akan Tuhan ketiga hal ini sudah merupakan suatu kesatuan berhubungan erat satu dengan yang lain nilai-nilai yang demikian akan menjadi harta kekayaan rohani yang sejati dalam hidup setiap anak-anak Tuhan oleh karena itulah bersyukurlah untuk setiap anugerah dan kebaikan Tuhan yang telah dinyatakannya dalam kehidupan kita masing-masing tarulah tarulah senantiasa kehidupan saya dan saudara dalam rencananya yang memulia kenapa ketika kita di dalam dia dia akan menuntun dan memimpin bahkan memberkati saudara dan saya ayat yang ketujuh dan kesembilan berbunyi demikian lihat orang-orang Ariel menjerit di jalan utusan-utusan yang mencari damai menangis dengan pedih jalan-jalan raya menjadi sunyi dan seorang pun tiada lagi yang lintas di jalan perjanjian sudah diingkari saksi-saksi sudah ditolak dan manusia tidak dihiraukan negeri berkabung dan merana libanon tersipu-sipu dan mati rebah saron sudah seperti padang belantara basan dan karmel meluruh daun sesudah di dalam bagian ini negeri yang merana dan butuh dibebaskan gambaran yang menyedihkan dalam bagian ini cocok dengan keadaan yang dialami oleh Yehuda pada zaman pemerintahan Raja Hizkiah pada akhir abad ke-8 sebelum Masehi dimana tentara Asyur itu merusak sebagian besar tanah Yehuda dan mengancam Yerusalem supaya menyerah jadi saudara dampak pada prajurit dan para utusannya apa lihat orang-orang Ariel menjerit di jalan ayat yang ke-7 itu dampak istilah orang-orang Ariel ini menunjukkan pada penduduk Yerusalem saudara minggu yang lalu sudah kita pelajari atau mereka itu adalah orang-orang yang gagah berani bahkan orang-orang yang gagah berani ini menjerit karena putus asa akan keadaan kota Yerusalem sedangkan para utusan yang dikirim oleh Yerusalem untuk mencari damai tidak menghasilkan apa-apa karena apa musuh ternyata tidak bisa dipercaya dengan janji-janjinya mula-mula Raja Hizkiyah harus membayar 300 talenta emas saudaranya setelah tuntutan itu dipenuhi maka Sanherib itu datang dengan apa dengan sejumlah tentara besar yang menuntut penyerahan seluruh kota Yerusalem berbalik sudah dikasih bagi mereka lalu malah mereka minta supaya diserahkan Yerusalem tidaklah heran jika para utusan itu menangis dengan pedih ayat 7b dan paralelnya bisa kita baca di dalam dua Raja-Raja pasal 18 ayat 14 sampai ayat 17 itu dampaknya saudaranya dampak pada para jurid dan para utusan dampak pada siapa pada masyarakat tempatnya jalan-jalan raya itu menjadi sungi dan seorang pun tiada lagi yang lintas di jalan ayat 8a artinya Sanherib akan menghancurkan negeri itu dan dengan penuh penghinaan menolak utusan damai dari Hizkiah perjanjian sudah diingkari saksi-saksi sudah ditolak dan manusia tidak dihiraukan ayat 8b semua masyarakat mengalami apa ketakutan tentunya untuk berpergian mereka takut dan yang ketiga dampak pada tanah bahkan seluruh negeri berkabung dan merana ayat 9a artinya penggunungan libanon yang lebat dan tersohor dengan pohon-pohon arasnya kini tampak mati lembah saron yang subur dan biasanya saudara megah dengan bunga mawarnya yang terkenal kini sudah seperti padan belantara bahasan yang sangat produktif dalam hal gandum dan ternak misalnya serta karmel dengan padangnya yang subur ini semua tampak seperti musim gugur ayatnya yang 9b artinya betapa hebatnya alam ikut menderita karena tidak ada lagi tempat yang subur dan aman sesudara bagian yang terbaik sekalipun masih ikut menjadi kering dan merana asyur telah menghancurkan meluluh lantakannya artinya apa saudara dalam bagian keadaan tersulit bagaimanapun di dalam hidup saya dan saudara ingatlah bahwa masih ada Tuhan yang sanggup membebaskan saya dan saudara dari kesulitan itu mohonlah kepadanya untuk menolong saya dan saudara Tuhan tolonglahkan jadi dalam segala keadaan tersulit bagaimanapun dalam hidup ingatlah masih ada Tuhan yang sanggup membebaskan saya dan saudara dari kesulitan itu mungkin kita ditinggalkan teman siapa saja mungkin seolah-olah tidak ada sahabat tetapi ada sahabat yang sejati ayatnya yang ke 10 dan 12 berkata demikian sekarang aku akan bangkit firman Tuhan sekarang aku akan bangkit berdiri sekarang aku akan berdiri tegak kamu mengandung rumput kering dan melahirkan jerami amarahmu seperti api yang memakan kamu sendiri bangsa-bangsa akan dibakar menjadi kapur dan akan dibakar dalam api seperti semakduri yang ditebang sesudah di dalam bagian ini ayat 10-12 ini saudara pebebasan yang begitu dramatis dari Tuhan hukuman Tuhan dinyatakan kepada musuh-musuh yang merencanakan kejahatan tadi baik bangsa-bangsa pada umumnya maupun orang-orang yang murtad di Zion tadi jadi bisa kita melihat disini saudara janji Tuhan kepada Israel itu tidak pernah dilupakan makanya tadi dikatakan sekarang aku akan bangkit sekarang aku akan berdiri tegak dalam keadaan Yehuda yang sangat tidak berdaya Tuhan akan bangkit untuk membinasakan pasukan penyerbu dan meningkapkan bahwa keangkuhan itu sia-sia keangkuhan mereka dan tindakan menentang Tuhan mendatangkan hukuman keras bagi mereka jadi saudara Tuhan itu tidak lupa terhadap janjinya kepada umatnya atau kepada Israel yang kedua teguran kepada musuh teguran kepada musuh dikatakan tadi dikatakan ayat 11a tadi kamu mengandung ruput kering dan melahirkan jeran sesudaraku dalam proses mengandung yang makin hari makin besar mereka selalu berusaha merencanakan apa yang jahat mereka makin hari menjadi semakin sombong akan tetapi jika saatnya tiba ternyata apa yang dikandung itu hanya rumput kering dan yang dilahirkan hanya jerani belak artinya apa artinya barang-barang yang sama sekali tidak ada harganya hanya untuk dibakar habis saja tidak ada gunanya tidak ada tidak ada artinya demikianlah segala daya usaha musuh-musuh itu akhirnya tanpa sia-sia hilanglah segala cita-cita dan harapan mereka dan api itu akan membakar diri musuh sendiri yang ketiga hal yang ketiga peringatan untuk semua bangsa sesudah bangsa-bangsa akan dibakar menjadi kapur dan akan dibakar dalam api seperti semagduri yang ditebang ayat 12 artinya apa mayat musuh tidak dikubur sebagaimana lazimnya melainkan akan dibakar hancur dan hilang sama sekali menjadi debu atau menjadi abu sesudah ini menjadi peringatan keras bagi semua bangsa yang hidup berkecipung dalam dosa tragedi dosa adalah bahwa kehidupan orang berdosa itu sendiri akan menjadi reruntuhan bahaya dosa adalah bahaya adalah bahwa dosa itu akan membangkitkan murka Allah orang hanya dapat bergembira dengan hilangnya musuh dengan cara demikian maka tidak ada tetapi dosa itu mendatangkan murka itu sebabnya menjadi aplikasi dalam hidup kita hari dan hari ingat bahwa pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya jangan pikir aduh Tuhan itu lalai lupa dengan janjinya tidak seolah-olah tangan Tuhan itu kurang panjang untuk menolong kita padahal sesungguhnya tidak dia tidak kurang panjang untuk memberikan pertolongan kita tetapi yang menghalanginya yaitu pelanggaran dan dosa kita oleh karena itu kembalilah dan datanglah kepada Tuhan itu sebabnya bila ia berseru kepada aku aku akan menjawab aku akan menyertai dia dalam kesesakan aku akan meluputkannya dan memuliakannya Masmur 91 ayat 15 yang berikutnya pasal 33 ayat 13 sampai 16 demikian bunyi kebenaran firman Tuhan Hai orang-orang yang jauh dengarkanlah apa yang telah kulakukan Hai orang-orang yang dekat ketahuilah keperkasaanku orang-orang yang berdosa terkejut di Sion orang-orang murtad diliputi kegentaran mereka berkata siapakah diantara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan itu ayat menghabiskan ini siapakah diantara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini orang yang hidup dalam kebenaran yang berbicara dengan jujur yang menolak untung hasil pemerasan yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap yang menutup telingannya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan dia seperti orang yang tinggal di aman di tempat-tempat tinggi bentengnya ialah kubu di atas bukit batu rotinya disediakan air minumnya terjami puji Tuhan sesudara akibat dari pembebasan dalam bagian ini ada satu pokok bahasanya itu akibat dari pembebasan campur tangan Tuhan tidak lagi terbatas pada musuh tetapi tetapi juga akan membakar habis kejahatan di Sion hal yang pertama boleh kita lihat bagi bangsa-bangsa dia mengatakan tanda hai orang-orang jauh dengarlah apa yang telah kulakukan hai orang-orang dekat ketahuilah keperkasaanku artinya apa Tuhan itu digambarkan seperti seorang pahlawan yang perkasa dan memberi keadilan kepada mereka yang tertindas dan memberi hukuman kepada semua orang yang jahat jadi saudara ini hal dua hal yang berjalan bersamaan jadi Allah itu memberikan keadilan kepada mereka yang tertindas dan memberikan hukuman kepada semua orang yang jahat di dalam konteks ini orang jauh merujuk kepada umat Tuhan di pembuangan asyur dan orang dekat umat Tuhan yang masih yang masih di Yehuda bisa kita baca hal itu paralelnya di pasal 9 ayat 7 namun dilihat dalam konteks yang lebih luas dari zaman baru mungkin berhubungan dengan orang-orang non-Yahudi dan orang-orang Yahudi hal ini juga bisa kita melihat di dalam Yesaya 49 ayat 1 dan Yeremia pasal 25 ayat 26 jadi dalam arti semua manusia tidak bisa menyembunyikan diri terhadap dia terhadap Tuhan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia itu juga akan menghukum dirinya sendiri jadi yang memisahkan kita itu dari Tuhan itu dosa dan pelanggaran kita sehingga keterpisahan itu adalah sesuatu kengerian jadi siapa saja dari suku bangsa yang ada dalam dunia ini dari generasi ke generasi tidak ada yang bisa menyembunyikan diri terhadap Tuhan yang kedua bagi orang-orang berdosa hukuman Tuhan terhadap musuh-musuh itu di dalam Yesaya pasal 33 ayat 12 melimpulkan rasa terkejut dan gemetar di Zion juga yaitu diantara orang-orang berdosa dan murta siapakah diantara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini ayat 14 tadi artinya apa saudara walaupun namun demikian mereka diperingatkan oleh Nabi Yesaya agar jangan mempunyai pengertian yang keliru tentang kebenaran dan keadilan Tuhan serta tentang keselamatan yang ada di Zion mereka tidaklah otomatis akan selamat karena sudah menjadi penduduk Yerusalem misalnya ya saudara oh karena saya penduduk Yerusalem langsung sudah otomatis selamat tidak loh saudara jangan seperti itu tidak demikian saudara ada mereka mengatakan oh karena saya langsung orang Israel secara otomatis aku menjadi umat Tuhan tidak ya bisa saja mereka hanya Israel dalam pengertian secara lahiria saudara tetapi mereka tidak mendapatkan menjadi Israel rohani tidak mendapatkan bagian dalam keselamatan jadi saudara perlu hal ini kita renungkan jangan sampai mengaku-ngaku orang Kristen pada sesungguhnya mereka tidak menjadi milik kepunyaan Tuhan mengaku-ngaku orang pilihan tetapi tindakannya seperti orang-orang yang tidak menjadi orang pilihan mengaku-ngaku adalah anak-anak Tuhan tetapi perbuatan dan tindakannya adalah perbuatan-perbuatan yang jahat dan gelap bagaimana mungkin hal itu menjadi seperti anak Tuhan tidaklah demikian maka ketika mereka mengaku sebagai anak Tuhan maka harus mereka memanifestasikan tentang kasih Allah yang ada di dalam hidup mereka yang ketiga itu bagi orang-orang kudus orang-orang berdosa tidak akan dapat berdiri di hadapan Tuhan akan tetapi orang yang hidup dalam kebenaran ayat 15 mereka akan tinggal aman di tempat-tempat tinggi bentengnya ialah kubu di atas bukit batu rotinya disediakan air minumnya terjamin ayat 16 saudara ada satu pernyataan satu-satunya rasa aman sejati adalah hidup salah dengan mengikuti hukum-hukum Tuhan dalam praktek hidup ini maksudnya apa ketika kita mengenal Tuhan maka kita akan memanifestasikan tentang kasih Tuhan tidak ada tempat begitu aman seperti dalam inti kehendak Tuhan tidak ada disana orang percaya berlindung oleh pembeliharaan Tuhan dan dibela terhadap semua kemungkinan serangan yang terjadi jadi saudara gambaran ini tentu memberikan penghiburan bagi orang-orang yang hidup dalam kebenaran di hadapan Tuhan jangan khawatir ketika kita hidup dalam kebenaran itu maka kita akan menikmati ketenangan damai bahkan perlindungan dari Tuhan makanya selalu ada kadang-kadang kebohongan itu seperti kilat untuk cepat tetapi suatu saat akan nampak tetapi kebenaran itu akan tetap berdiri kokoh aplikasinya apa saudara jika kita hidup benar di hadapan Tuhan kita akan tinggal bersama Tuhan dan dia akan menyediakan segala kebutuhan itu kita oleh karena itu tetap tinggallah di dalam Tuhan itu sebabnya selalu diingatkan kepada kita carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu ayat 17 sampai ayat 19 17-19 yang terakhir ini engkau akan memandang raja dalam semaraknya akan melihat negeri yang terbentang jauh dalam hatimu engkau akan memikirkan kengerian yang sudah-sudah sudah lenyapkah juru hitung sudah lenyapkah juru timbang dan sudah lenyapkah orang yang menghitung menara-menara tidak lagi akan kau lihat bangsa yang biadap itu bangsa yang logatnya samar sehingga tidak dapat dipahami yang bahasanya gagap sehingga tidak ada yang mengerti puji Tuhan sesudah disini kita melihat adalah pemerintahan yang mulia raja bagian ini mungkin merupakan nubuat tentang kerajaan sorga yang akan datang di dunia karena itu raja yang memerintah adalah mesias itu Yesus Kristus Tuhan kita hal yang pertama boleh kita melihat apa yang akan mereka lihat yang pertama mereka lihat adalah raja dalam semaraknya ayat yang ke-17a ini bisa dimaksudkan Tuhan sendiri yang tinggal di Zion dan memerintah di Zion serta memerintah umatnya di sana Yesaya pasal 33 ayat 22 atau mungkin juga yang dimaksud adalah raja yang dipilih oleh Tuhan untuk memerintah di Zion jadi saudara kalau kita melihat dalam bagian ini pandangan di sini menunjuk kepada mesias dalam kemuliaannya yang menajubkan memerintah atas gerejanya jadi di akhirnya pada diri sang mesias sendiri di akhir zaman mereka akan melihat negeri yang terbentang jauh yang artinya apa tanpa dapat lagi dilihat batas-batasnya bagi orang-orang Yehuda pada zaman Hizkiah yang harus tunduk pada Ashur nubuat ini menjadi hiburan yang besar dan yang kedua apa yang mereka tidak akan lihat itu ingatan-ingatan mereka kepada penindasan dan hinaan yang telah mereka alami membuat mereka bertanya-tanya sudahkah lenyapkah juru hitung sudah lenyapkah juru timbang dan sudah lenyapkah orang yang menghitung menara-menara ini adalah suatu pernyataan retoris mereka tidak bisa mengerti sepenuhnya karena sungguh ajaib keadaan baru yang dilihatnya begitu luar biasa dan ajaib kegejaman musuh itu terutama dirasakan dalam beban pajak yang semakin berat pada saat itu mungkin karena sejumlah besar emas dan perak yang harus dibayar Hizkiah Raja Yehuda kepada Sanherib itu Raja Ashur itu tahun 701 sebelum masih agar tidak menyerang Yerusalem juru hitung dan juru timbang dikerahkan untuk menerima upeti yang harus diserahkan kepada musuh pembayaran pajak itu sudah mungkin juga melambangkan musuh apapun yang membuat orang Yerusalem takut dan menderita selain itu mereka juga masih teringat akan kebengisan musuh yang mengerahkan para penghitung menara-menara di Yerusalem menara-menara kota demikian itu biasanya merupakan kubu-kubu pertahanan yang diperkuat jumlah menara ini dibatasi dan diawasi ketat oleh musuh maksudnya sudah ada di dalam penguasaan mereka akan tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahid segala perkara tersebut tidak akan mereka lihat lagi tidak lagi akan kau lihat bangsa biadap itu ketika raja itu itu memerintah Zion pembayaran pajak dan segala penindasan dari musuh ini akan berakhir bangsa yang logatnya samar tadi dikatakan ini merujuk kepada bahasa Asyur disayat 28 ayat 11 akan terusir sama sekali dan semua ketakutan akan berakhir jadi bagi orang percaya Bapak Ibu tidak boleh ada keputus asaan betapapun sulit keadaan yang dihadapi ingatlah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan iman yang demikian akan memberikan kita kekuatan dan pengharapan yang membawa kita kepada kemenangan yang sejati justru lewat semuanya itu ada satu pengalaman pengalaman yang indah yang membuat kita semakin oh ya Tuhan Engkau yang berikutnya pasal 33 ayat 20 sampai 21 20 21 pandanglah Sion kota pertemuan raya kita matamu akan melihat Yerusalem tempat kediaman yang aman kemah yang tidak berpindah-pindah yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya dan semua talinya tidak akan putus ayat 21 disitu kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar perahu dayung tidak melalunya dan kapal besar tidak menyebranginya sesudah pol kebahasan pemerintah yang mulia di Sion kini kota kudus yang Sion kembali tenang dengan hadirnya pemerintah yang mulia pemerintahan yang mulia kehadiran Tuhan di tengah-tengah Sion akan menjamin perlindungan yang kokoh baginya hal yang pertama sebuah kota yang aman artinya pandanglah Sion kota pertemuan raya kita ayat 20 Sion atau Yerusalem adalah pusat perayaan-perayaan religius atau keagamaan saudaranya yang dikunjungi oleh orang-orang dari seluruh penjuru negeri pada perayaan-perayaan religius itu Tuhan menyatakan kemuliaannya dengan kata lain saudara Nabi Yesaya ingin menyatakan betapa besar dan mulianya Sion itu Yerusalem yang baru Sion juga digambarkan sebagai tempat kediaman yang aman keman yang tidak berpindah-pindah berarti kekal selama-lamanya Yerusalem yang baru saudara-saudara ungkapan Yerusalem sebagai kemah yang tetap menunjukkan kekokohan kota Yerusalem tidak akan tergeser atau direbut oleh musuh keyakinan inilah yang agar dipegang teguh oleh Yehuda pada zaman Nabi Yerim sehingga mereka mengabaikan peringatan-peringatan si Nabi Yesaya mengenai kejahatan kota suci tersebut sesudah itu perlu kita ingat bahwa ada Yerusalem yang baru yang kedua saudara kota yang penuh aliran air kemuliaan Tuhan itu digambarkan seperti tempat yang penuh sungai dan aliran air yang lebar ayat 21 gambaran ini melengkapi apa gambaran sebelumnya dari bangsa nomad yang selalu berpindah-pindah nomaden itu pindah-pindah dan mencari sumber air dari sungai untuk memberi minum ternaknya akhirnya mendapatkan tempat yang ideal untuk menetap di sana atau menempat di situ tempat yang mempunyai banyak mata air yang tidak pernah menjadi kering sepanjang tahun ini tentu memiliki kelestarian hidup sebenarnya sungai yang dimaksud di sini bukanlah sungai yang besar seperti sungai Nil yang biasa dipakai sebagai lalu lintas perdagangan atau untuk maksud-maksud perang bukan Zion atau Yerusalem bukanlah pusat perdagangan dan lebih dari itu tidak dapat dihampiri oleh musuh dan bersih dari pengaruh pengwaruh kafir atau kenajis Zion yang Yesaya bicarakan adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan Ibrani pasal 12 ayat 28 Yerusalem bersebagai pusat ibadah dengan sumber-sumber air yang baru akan menjadi berkat bagi seluruh negeri artinya apa ingat bahwa sesungguhnya Tuhan akan memberkati setiap tempat kediaman umatnya menjadi tempat yang kuat dan aman sehingga semua orang akan melihatnya sebagai tempat keselamatan tempat nama Tuhan dimuliakan tempat sukacita dan tempat keadilan jadi saudara itu menjadi aplikasi dalam kehidupan kita hari demi hari yang terakhir di dalam ayat yang ke 22 sampai 24 berkata demikian sebab Tuhan ialah hakim kita Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita Tuhan ialah raja kita dia akan menyelamatkan kita tali-tali mu sudah kendor tidak dapat mengikat teguh tiang layar di tempat tidak dapat membentangkan layar pada waktu itu orang akan membagi-bagi rampasan banyak-banyak dan orang-orang lumpuh akan menjarah jarahan tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata aku sakit dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya ya saudara di dalam bagian ini di dalam ayat yang terakhir ini pasal 33 ayat 22 sampai 24 pemerintahan yang mulia yaitu Tuhan semua pekerjaan-pekerjaan ajaib dalam pemerintahan yang mulia ini memang bukanlah pekerjaan manusia mulia ini apa pekerjaan Tuhan sendiri makanya bisa kita melihat bahwa penyelamatan dari Allah dari ilahi sebab Tuhan itu hakim kita nah disitulah kita tahu saudara Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita dia yang menyelamatkan penyelamatkan penyelamatan kita ini berhak pengakuan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan bahwa pengakuan iman dan pujian-pujian mengenai Tuhan Tuhan sebagai hakim dan pemberi hukum Tuhan adalah sumber keadilan dan kebenaran yang menyadakan segala macam ketidakadilan penindasan dan segala sesuatu yang membawa manusia kepada penderitaan dan ke kebinasaan oleh karena itu saudara musuh bengis bangsa itu akan dibinasakan karena Tuhan ialah raja kita dia akan menyelamatkan kita ayat 22b dia akan memberikan segala macam berkat yang biasa dicakup dalam satu kata yaitu keselamatan jadi dia memberikan segala berkat yaitu keselamatan kita yang kedua saudara bisa kita melihat dalam bagian itu Yerusalem itu dibebaskan jadi seperti tadi dikatakan di dalam ayat yang ke 23 itu tali-talimu sudah kendor tidak dapat mengikat teguh tiang layar di tempatnya tidak dapat membentangkan layar siapakah yang disapa dalam ayat ini Yehuda atau musuh Yerusalem atau Asyur Asyur digambarkan seperti kapal perang yang tangguh yang biasa digunakan untuk mengalahkan bangsa-bangsa dan mengangkut jarahan-jarahan perang sebagai hasil rampasan dari bangsa lain akan tetapi setelah kapal kapal itu memberanikan diri memasukin perairan suci Yerusalem di mana Tuhan sendiri yang menguasai dan menjadi raja maka kapal-kapal musuh itu dilumpuhkan dan terdampar menjadi tidak berdaya sama sekali jadi saudara disana ada siapa tadi Yerusalem dibebaskan keselamatan itu menjadi bagian oleh karena dari Tuhan yang ketiga hasil dari pembebasan Yerusalem bukan hanya dibebaskan tetapi juga jarahan yang melimpah itu menjadi suatu hadiah bagi Yerusalem jadi musuh yang telah dibinasakan telah meninggalkan jarahan mereka yang berlimpah-limpah tadi saudara sehingga penduduk negeri dapat mengambil barang-barang itu dengan leluasa dan sepuas-puasnya betapa melimpahnya barang-barang jarahan tersebut orang-orang tidak perlu berebut dengan serakah bahkan orang lumpuh sekalipun mendapat bagiannya yang layak dari jarahan tersebut ayat 23B jadi semuanya ini bukan hasil perjuangan atau kekuatan mereka sendiri melainkan berkat anugrah dari Tuhan jadi bukan musuh itu sudah orang-orang dapat jarahan bukan semuanya ini penekanannya itu semua kelimpahan itu bukan hasil perjuangan atau kekuatan mereka sendiri tetapi melainkan berkat dan anugrah Tuhan semata atau yang kita kenal itu kasih karunia dari Tuhan bahkan lebih dari itu tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata aku sakit dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya artinya apa disini kita melihat bahwa mereka bukan hanya mendapatkan berkat materi tetapi juga kesehatan yang terpenting adalah pengampunan yang penting itu sudah pengampunan kenapa misalnya dia dapat materi secara materi tetapi dosanya tidak diampuni kebinasan tetapi ini double mereka telah diampuni dosanya dan juga dicukupkan segala kebutuhan mereka sesudah sesungguhnya Tuhan bukan hanya sebagai penyembuh segala macam penyakit tetapi ia juga memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang yakinkah kita bahwa kita telah ditebus oleh ini kiranya Tuhan menolong saudara dan saya mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih buat firmanmu saat ini kiranya Allah Ruh Kudus yang menolong kami untuk menerapkan dalam hidup kami hari ke sehari di dalam nama Tuhan kami Yesus Yesus akan berdoa dan bersyukur haleluya amin terima kasih terima kasih